Keluarga Luo, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Akhirnya, setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang dengan sungguh-sungguh pada lelaki tua yang dipanggil penatua Luo oleh naga banjir raksasa dan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang bisa merasakan niat membunuh dalam kata-katanya. Bagi keluarga Luo, Wang Chen tidak perlu menyembunyikan niat membunuhnya. Semua orang tahu bahwa di antara kedua belah pihak, satu pihak harus mati. Adapun siluet lainnya, secara alami adalah organisasi di belakang keluarga Luo. Wang Chen tahu. Dia tidak menyangka organisasi itu akan terlibat juga. Melihat ini, Wang Chen mengerutkan kening. Jadi itulah alasannya. Ketika mereka mendengar laporan bahwa naga jiao telah membawa orang ke distrik barat, Wang Chen dan siang kian kan merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, jika pihak lain benar-benar ingin melenyapkan keluarga Wang, bukankah lebih baik melakukannya saat dia tidak ada? Mengapa mereka memilih melakukannya sekarang? Sekarang, semuanya sudah jelas. Jelas sekali, naga jiao tidak ingin menderita terlalu banyak kerugian. Tanpa keyakinan penuh dan kekuatan untuk melenyapkan keluarga Wang dengan mudah, dia tidak akan bertindak gegabuh. Bagaimanapun juga, persatuan darah dan keluarga api hitam masih mengawasi, jadi dia tidak akan bertindak gegabuh. Jelas, dia sedang menunggu dukungan keluarga Luo dan dukungan organisasi misterius. Dua pejuang kaisar dan beberapa pejuang kaisar mungkin dibawa oleh keluarga Luo dan organisasi misterius. Hanya dalam situasi ini ular raksasa dapat meminimalkan kerugian yang ditimbulkan dalam membasmi keluarga Wang. Karena itu, mereka tidak bergerak. Adapun keluarga Luo, Wang Chen tidak terkejut mereka kembali. Keluarga Luo mungkin ingin dia mati. Aliansi kedua kekuatan membuat Wang Chen merasa sedikit bermasalah. Untungnya, pihak lain terlalu meremehkan mereka. Itulah sebabnya mereka mengirim dua kaisar bela diri. Kalau tidak, mereka akan mendapat masalah hari ini. Hef, bajingan kecil dari keluarga Wang, aku tidak menyangka dia akan tumbuh sampai tahap ini. Hef, melepaskanmu adalah kesalahan terbesar. Hilangnya keluarga Luo, kematian Luo Yi dan Luo Feng, harus dibayar dengan darah Anda. Hari ini, kamu harus mati. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua keluarga Luo menatap Wang Chen dengan dingin dan berkata, Mati Siapa yang hidup dan siapa yang mati, semuanya terserah Anda sekarang. Keluarga Luo, kamu harus mati. Senang sekali Anda datang ke Sin City. Permusuhan kita akan diselesaikan di sini. Ratusan jiwa keluarga Wang Ku akan dikorbankan dengan darahmu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa emosi. Hahaha, cuma sekumpulan sampah sepertimu. Anda hanyalah sekelompok ayam dan anjing yang tidak berguna, namun Anda ingin membalas dendam. Jangan khawatir, setelah hari ini, keluarga Wang Anda akan dimusnahkan sepenuhnya. Itu benar, adik laki-lakimu yang bajingan dan bibimu yang pelacur itu juga akan mati. Tetua agung keluarga Luo tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ya Tuhan, ular raksasa sebenarnya bersekutu dengan bantuan luar untuk menghadapi keluarga Wang. Cek, cek, cek. Naga raksasa ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah dia tidak takut jika leluhur tua menyelidiki masalah ini? Leluhur tua tidak akan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun jika dia berkolusi dengan orang luar untuk menekan penduduk kota Xin, bukan? Ya, secara logika, seharusnya begitu. Namun, leluhur sepertinya tidak punya niat untuk bergerak. Ular raksasa ini benar-benar tak tahu malu. Tiba-tiba, orang-orang kota dosa yang berkumpul mulai mendiskusikan percakapan antara Wang Chen dan tetua agung keluarga Luo. Meskipun Xin City adalah tempat yang kacau dengan pertempuran yang terus-menerus terjadi, tidak pernah ada situasi seperti ini. Meminta orang luar untuk berurusan dengan penduduk kota Xin adalah hal yang menghina di mata penduduk kota Xin. Ekspresi ular raksasa itu sedingin es ketika dia mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pencuri. Selama dia membunuh Wang Chen hari ini, semuanya akan baik-baik saja. Begitu dia menjadi kekuatan nomor satu di kota dosa, apalagi yang berani dikatakan orang-orang ini. Adapun apakah leluhur akan mencampuri urusan mereka, ular raksasa mencibir. Leluhur tidak ada beberapa hari ini. Karena itu, ia berani menghubungi pihak luar. Di masa depan, selama dia menang dan menduduki distrik barat, dia akan menjadi kekuatan nomor satu di kota Xin. Pada saat itu, bahkan leluhur pun harus berpikir dua kali tentang kekuatan geng ular raksasa. Dia percaya bahwa leluhur tidak akan melanjutkan masalah ini. Inilah alasan mengapa geng ular raksasa berani melakukan hal seperti itu. Hef, Wang Chen, hari ini aku akan menghapus sepenuhnya nama keluarga Wang dari perbatasan utara. Menghilang dari dunia ini, membunuh. Pada saat berikutnya, geng ular raksasa menoleh untuk melihat Wang Chen dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, anggota geng ular raksasa di sekitarnya melepaskan aura mereka dan hendak menerkam kelompok Wang Chen. He he, nak, jangan khawatir. Kami hanya akan mengadakan pertunjukan dan tidak akan berkelahi. Halaman belakang mereka akan terbakar. Kita hanya perlu menahan gelombang serangan ini. Bibir siang kiankan membentuk senyuman sinis saat dia melihat ke arah anggota geng ular raksasa yang menyerangnya. Mengangguk-angguk, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada anggota geng ular raksasa yang menyerangnya, bunuh. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya meledak. Saat dia melihat ketiga kaisar bela diri yang menyerangnya, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen dan Yuan sejati di sekitarnya meledak. Tahan gelombang serangan ini, sepertinya Wan Zedan yang lainnya hampir menyelesaikan urusan mereka. Saat dia memikirkan rencana siang kiankan, pandangan tegas melintas di mata Wang Chen. Karena mereka hanya perlu menahan gelombang serangan ini, dia akan melakukannya. Dia juga bisa melihat betapa kuatnya tebasan pertama hidup dan mati dan apakah itu bisa mengancam kaisar bela diri. Hidup dan mati, Wang Chen berteriak dengan marah pada pemikiran ini, dan senjata kekuatan asal di tangannya tiba-tiba meledak. Tebasan pertama hidup dan mati, itu benar. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan gerakan yang baru saja dia kuasai. Saat dia melihat musuh di depannya, kondisi pikiran Wang Chen dengan cepat beralih ke kondisi pikiran pedang kehidupan dan kematian. Sedingin es, sekeras besi, teguh. Kali ini, kondisi pikiran Wang Chen dengan cepat memenuhi persyaratan tebasan pertama hidup dan mati. Tentu saja, ini terutama karena pihak lain adalah seseorang yang ingin dibunuh oleh Wang Chen, dan kebencian mereka benar-benar tidak dapat didamaikan. Oleh karena itu, hal itu tampak wajar. Dengan tampilan gerakan ini, Wang Chen langsung merasa seolah-olah sisa kekuatan batin asli di tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak ada habisnya. Senjata kekuatan asal di tangannya, bagaikan sebuah lubang hitam tak berdasar, mulai melahap kekuatan batin asli dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Bas, bas, bas. Senjata kekuatan asal di tangannya mengeluarkan raungan rendah dan berubah menjadi beberapa naga pemusnahan besar yang membubung ke langit. Senjata kekuatan asal yang sudah sangat besar mulai berkembang pada saat ini, dan dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi pedang besar yang tingginya puluhan kaki. Tiba-tiba, kekuatan asal melonjak dengan liar antara langit dan bumi, dan angin kencang bertiup tanpa henti. Mengaum, mengaum, mengaum. Sejenak auman naga dan harimau mengguncang langit dan bumi. Ya Tuhan, lari cepat, Wang Chen. Wang Chen, he. Gila, gerakan ini sebenarnya. Benar-benar mengaktifkan kekuatan langit dan bumi. Gila sekali. Lari, ayo lari cepat, jangan ikut campur. Pada saat ini, ketika mereka melihat gerakan yang digunakan Wang Chen dan merasakan aura tirani dan menakutkan, para penonton di sekitarnya terkejut. Ceritan terdengar satu demi satu, dan semua orang buru-buru lari ke segala arah dengan ekspresi ngeri. Mundur. Pada saat yang sama, selain Wang Chen, ekspresi anggota keluarga Wang yang berencana untuk segera keluar juga berubah drastis. Siang Kian Kan yang berada di tengah kerumunan bahkan berteriak keras dengan ekspresi serius. Mendengar raungan Siang Kian Kan, anggota keluarga Wang mundur berulang kali, memandang Wang Chen seolah-olah mereka baru saja melihat monster. Bos memang bos, dia gila banget. Cek cek cek. Tindakan ini, ku rasa Juhu Jiao akan menderita. Orang bila itu tersentak dan menatap Wang Chen dengan wajah penuh kekaguman dan berteriak penuh semangat. Demikian pula, Juhu Jiao dan yang lainnya yang bergegas menuju anggota keluarga Wang merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam pedang Wang Chen. Ekspresi mereka berubah berulang kali, dan tanpa sadar mereka berhenti bergerak. Mereka memandang Wang Chen dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketakutan di mata mereka. Padamkan semua kehidupan. Saat Juhu Jiao dan yang lainnya ragu-ragu, Wang Chen berteriak dengan marah, dan pedang raksasa di tangannya tiba-tiba jatuh. Huh, kamu hanya menggertak, hancurkan. Ekspresi Juhu Jiao menjadi semakin tidak sedap dipandang saat dia merasakan aura agung menyelimuti mereka semua. Ekspresinya berubah berulang kali, lalu dia berteriak dengan ekspresi seram. Pada saat ini, Juhu Jiao tahu betul bahwa satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah menolak. Mungkin dengan mengandalkan kekuatan artis bela diri kerajaan tingkat tinggi, dia bisa secara paksa melarikan diri dari selubung aura ini dan melarikan diri dari gerakan Wang Chen. Namun, sisa dari geng naga banjir raksasa akan benar-benar tamat. Kekuatan pedang ini sangat mendominasi, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Raja Seniman bela diri biasa. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa melawan dengan kekuatan artis bela diri kerajaan tingkat tinggi. Dia tidak percaya bahwa Raja Seniman bela diri seperti Wang Chen bisa begitu mendominasi. Ini pasti gertakan Wang Chen. Mati. Melihat Juhu Jiao menerkam ke arahnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Entah itu gertakan atau gertakan, dia akan membiarkan dia melihatnya sendiri. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya ke bawah, dan pedang raksasa yang panjangnya puluhan kaki itu berubah menjadi naga raksasa yang turun dari langit. Sebelum pedang itu tiba, pedang Ki tiba terlebih dahulu, dan pedang Ki yang kejam dan destruktif menebas kerumunan seolah-olah itu nyata. Ah! Tiba-tiba, teriakan terdengar. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah langsung terbunuh oleh pedang Ki ini, dan bahkan banyak seniman bela diri yang mulia yang terluka. Darah berceceran di mana-mana, dan mereka terluka parah oleh pedang Ki. Naga Laut pergi ke laut. Di saat yang sama, Ju Ujiao juga menyiapkan jurus yang sangat kuat. Pedang raksasa di tangannya tiba-tiba menebas pedang raksasa yang turun. Dengan raungan naga, naga hitam langsung menyebar dan menggigit naga merah yang telah ditebas Wang Chen. Namun, pada saat ini, naga hitam itu tampak begitu kecil di depan naga merah Wang Chen. Gemuruh. Kedua naga raksasa itu bentrok, dan tiba-tiba, raungan yang memekakkan telinga mencapai telinga semua orang. Seluruh tanah mulai berguncang, dan seluruh langit tertutupi. Aura yang kuat dan tirani menyebar ke segala arah, dan kemanapun ia melewatinya, apakah itu batu besar atau rumah, hancur. Segala sesuatu dalam radius hampir seratus meter berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Ah! 582! Ah! 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 Gelombang udara yang tampak besar ini menyebar ratusan meter, seketika menyebabkan penonton melolong kesakitan. Banyak orang yang tidak dapat mengelak tepat waktu terlibat. Bahkan banyak anggota keluarga Wang yang terlibat, dan beberapa di antaranya terluka. Gemuruh. Gelombang udara yang ganas menyebar kemana-mana, dan suara ledakan terdengar terus-menerus. Tebasan pemusnahan kehidupan dan kebangkitan naga laut dari laut bentrok dengan liar. Akhirnya, dengan lolongan sedih, naga hitam yang dibentuk oleh naga laut bangkit dari laut itu hancur berkeping-keping oleh tebasan pemusnahan kehidupan. Dengan erangan teredam, naga raksasa itu mundur dengan ekspresi ngeri. Benar, dia sebenarnya mundur karena gerakan ini. Dengan kekuatan prajurit kerajaan tingkat tinggi, dia sebenarnya mundur dalam konfrontasi langsung dengan Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Melihat pemandangan ini, Penatua Luo, prajurit kerajaan berjubah hitam, dan para penonton di sekitarnya semuanya terkejut. Merasa. Semua orang menghirup udara dingin pada saat bersamaan. Kekuatan seorang prajurit raja benar-benar memaksa prajurit kerajaan tingkat tinggi mundur dengan satu gerakan. Ya Tuhan, apakah kita sedang bermimpi? Apakah semua yang kita lihat palsu? Palsu? Itu pasti palsu. Bagaimana mungkin? Prajurit kerajaan tingkat tinggi benar-benar kalah dari prajurit raja. Saya tidak percaya Wang Chen begitu kuat. Langkah itu tadi. Setelah kaget, kerumunan menjadi gempar. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Seolah-olah jantung mereka berdebar kencang. Adegan ini sungguh sulit dipercaya. Hahaha, bos, kerja bagus. Di belakang mereka, Matman juga tertawa terbahak-bahak dan bersorak setelah terkejut. Dalam kata-kata Matman adalah, bos adalah bos. Bos harus kuat. Bos itu kuat, dan kami juga akan merasa terhormat. Orang jahat ini benar-benar bukan manusia. KR juga memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh dan bergumam, matanya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Of. Saat orang-orang ini berdiskusi dengan sungguh-sungguh, Wang Chen merasakan darah dan ki di tubuhnya berputar. Sulit baginya untuk pulih, dan dia mengeluarkan setegup darah. Meskipun dia telah memaksa kembali naga banjir raksasa itu dengan satu gerakan, dan meskipun dia tampaknya memiliki keuntungan, Wang Chen tahu bahwa semua ini karena dia mendapat dukungan dari delapan gerbang tersembunyi dalam, dan yang paling penting, tujuh pemadaman surga. Garis miring. Pedang pertama, Life Extinguisher, terlalu aneh. Wang Chen sangat terkejut karena kekuatannya begitu kuat. Langkah ini membantu Wang Chen menampilkan setidaknya lima kali kekuatan aslinya dalam satu gerakan. Peningkatan kekuatan lima kali lipat. Seberapa mengerikankah ini? Kita harus tahu bahwa bahkan keterampilan bela diri peringkat surga mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatan seseorang seperti ini. Akan tetapi, tebasan ini, pemadaman kehidupan, hanyalah jurus pertama dari tujuh tebasan pemadaman dunia, namun sudah mencapai tingkatan seperti itu. Dengan bakat garis keturunannya, delapan gerbang tersembunyi dalam, dan kekuatan yang ditumpangkan dari First Saffering Chop, pada saat itu, Wang Chen telah meletus dengan lebih dari empat puluh kali lipat kekuatannya sendiri. Peningkatan kekuatan seketika lebih dari empat puluh kali lipat. Ini cukup bagi Wang Chen untuk menekan Kaisar Beladiri tingkat pemula dan melawan Kaisar Seniman Beladiri tingkat menengah. Setelah mencapai alam Kaisar Beladiri, kekuatan seseorang akan meningkat beberapa kali lipat. Jadi, meskipun peningkatan kekuatan sebesar empat puluh kali lipat sangat menakutkan bagi Wang Chen, bagi seorang Kaisar Seniman Beladiri, peningkatan kekuatan Wang Chen tidak cukup untuk menghancurkan mereka. Bahkan naga banjir raksasa terpaksa mundur karena buru-buru memblokir serangan itu. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Wang Chen mendapatkan keuntungan seperti itu. Dengan demikian, pedang Wang Chen memperoleh keuntungan sebesar itu karena keberuntungan. Namun, keberuntungan semacam ini pun cukup membuat semua orang pucat karena ketakutan. Tentu saja, setelah kekuatannya meningkat lebih dari empat puluh kali lipat, tubuh Wang Chen juga mengalami beban yang sangat besar. Jika dia belum mencapai tahap ketujuh dari alam tubuh tempering bintang, gerakan tadi sudah cukup untuk menghancurkan dirinya sendiri oleh Wang Chen. Seperti kata pepatah, peluang besar juga disertai risiko besar. Tujuh pukulan pemusnahan sangat menakutkan, tapi juga sangat berbahaya. Mendengar hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Tidak mengherankan jika tidak ada seorang pun yang berhasil mengembangkan teknik pedang ini dalam sepuluh ribu tahun terakhir. Bahkan sang pendiri hanya berhasil mengolah dua jurus. Beban ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Memotong, pikiran melintas di benak Wang Chen. Setelah Wang Chen memaksa naga banjir raksasa itu mundur, sisa kekuatan pukulan pemusnahan tunggal tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di tengah kerumunan geng naga banjir titanik saat Wang Chen meraung marah. Ah! Seketika, jeritan terdengar dari dalam geng naga banjir titanik, dan mata semua orang dipenuhi ketakutan. Bahkan sisa kekuatan dari gerakan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seniman bela diri biasa. Bahkan kaisar bela diri tingkat menengah akan merasa sangat sulit untuk menahannya. Dalam sekejap mata, Wang Chen membunuh empat atau lima orang lainnya. Wus! Setelah gerakan ini, Wang Chen merasa seolah-olah energi asal sejati di tubuhnya telah tersedot seluruhnya. Setelah lampu hijau meledak, sisa empat lapisan energi asal sejati benar-benar habis. Setelah senjata energi asal menghilang, Wang Chen berdiri di tempat dan terengah-engah, memperlihatkan ekspresi lelah. Energi asal sejati yang dibutuhkan oleh satu pukulan pemusnahan benar-benar menakutkan. Bahkan jika Wang Chen saat ini berada di puncaknya, energi asal sejatinya hanya dapat mendukungnya untuk menggunakannya dua kali. Terlebih lagi, jika seseorang mempertimbangkan beban pada tubuhnya dan faktor lainnya, dia mungkin hanya bisa menggunakannya sekali. Ini menunjukkan betapa tidak normalnya gerakan ini. Setelah beban yang sangat besar, meskipun Wang Chen memiliki tubuh fisik tingkat ketujuh, dia masih merasa seolah-olah setiap sel di tubuhnya merintih kesakitan, menyebabkan dia hampir kehilangan pijakan. Namun, Wang Chen juga sangat jelas bahwa dia tidak bisa membiarkan pihak lain melihat ada yang salah dengan dirinya saat ini. Saat ini, dia adalah tulang punggung keluarga Wang. Begitu ada yang tidak beres dengannya, keluarga Wang akan menderita pukulan telak. Melihat ke arah distrik utara, Wang Chen mengerang dalam hati. Dia tidak tahu apakah Wan Z dan yang lainnya sudah memulai operasinya. Jika operasinya belum dimulai, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Penonton pun gempar, dan suara diskusi menjadi satu. Pada saat ini, orang-orang dari geng naga banjir raksasa memandang Wang Chen dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan penatua Luo dan seniman bela diri berjubah hitam merasakan hal yang sama. Dari keduanya, satu adalah seniman bela diri tahap awal sementara yang lainnya adalah seniman bela diri tingkat menengah. Ketika mereka melihat bahwa bahkan seniman bela diri tingkat tujuh seperti geng naga banjir raksasa tidak mampu menahan gerakan Wang Chen, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, keduanya sangat terguncang oleh langkah sebelumnya. Saat mereka melihat Wang Chen, tatapan mereka berubah berulang kali. Mereka tidak menyangka sampah kecil ini sekuat itu. Memikirkan hal ini, ekspresi mereka berubah lagi dan lagi, dan mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Mereka tidak bisa membiarkan sampah kecil ini terus bertambah. Sekarang, dengan kekuatan seorang seniman bela diri, Wang Chen dapat menjungkir balikan kota dosa dan menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Jika mereka benar-benar mengizinkannya memasuki dunia seniman bela diri, berapa banyak orang di perbatasan utara yang dapat menghentikannya? Memikirkan hal ini, keduanya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Penatua Luo dan pria berjubah hitam itu saling memandang, lalu menatap Wang Chen dan berkata dengan muram, Sampah kecil, aku tidak menyangka kamu sekuat itu. Huff! Hari ini, aku akan melakukannya menjagamu dan menghancurkan keluarga uangmu sepenuhnya. Bestar! Aku akan membunuhmu! Pada saat yang sama, Geng Naga Banjir Raksasa, yang telah menenangkan diri dan terengah-engah, meraung keras. Di depan banyak orang, dia dipaksa mundur oleh Wang Chen dengan satu gerakan. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan muka dan pasti akan menjadi bahan tertawaan besar. Seorang seniman bela diri tingkat tinggi sebenarnya tidak mampu mengalahkan seorang seniman bela diri. Bagaimana orang bisa menerima hal ini? Memikirkan hal ini, aura Geng Naga Banjir Raksasa melonjak, dan dia mengarahkan pedang di tangannya ke arah Wang Chen. Namun, mungkin karena mereka terkejut dengan langkah Wang Chen sebelumnya, pada saat ini, kerumunan tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, mereka perlahan mendekati Wang Chen dan yang lainnya. Bos, apa kamu baik-baik saja? Di pihak Wang Chen, Kuang Ren dan yang lainnya telah kembali ke pihak Wang Chen. Mereka melihat wajah Wang Chen yang sedikit pucat dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menahan rasa sakit yang tak tertahankan dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia menoleh kesiangkiankan dan bertanya, apakah sudah waktunya bagi Wan Z untuk bergerak. Situasi ini dapat terpicu kapan saja. Sekarang, Wang Chen bahkan telah mengeluarkan kartu asnya. Menghadapi Geng Naga Banjir Raksasa, yang memiliki tiga seniman bela diri, hati Wang Chen terasa sangat berat. Ini tentang waktu. siangkiankan menjawab dengan cemberut saat dia melihat ke arah Geng Naga Banjir Raksasa, yang akan menyerang. Dia juga sangat jelas bahwa menghadapi Geng Naga Banjir Raksasa saat ini, terutama dengan tambahan dua seniman bela diri Kaisar Rilem dan beberapa seniman bela diri Raja Rilem, keluarga Wang saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan Wan Z. Mereka berharap mereka akan berhasil dan Geng Naga Banjir Raksasa tidak punya pilihan selain mundur. Tidak bagus, distrik utara sedang terbakar. Lihat, di sana. Sepertinya itu adalah markas Geng Naga Banjir Raksasa. Bagaimana apinya bisa begitu besar? Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Api ini? Saat Wang Chen, Siang Kiankan, dan yang lainnya diam-diam merasa cemas, serangkaian seruan datang dari kerumunan. Kemudian, semua orang berpaling untuk melihat distrik utara. Saat ini, di tengah distrik utara, api membumbung ke langit. Asap tebal memenuhi udara, dan nyala api mewarnai separuh langit menjadi merah. Hehehe, sukses! Siang Kiankan menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini, dan senyuman muncul di wajahnya. Melihat pemandangan ini, Wang Chen dan anggota keluarga Wang lainnya merasa jauh lebih santai. Pihak Wanze memang berhasil. Bajingan. Berbeda dengan Wang Chen dan yang lainnya, ekspresi geng naga banjir raksasa langsung berubah menjadi sangat jelek. Dia melihat ke distrik utara, wilayahnya, dan tempat api berkobar, dan ekspresinya berubah drastis. Bos, itu markas kami. Bos. Anggota geng naga banjir raksasa di samping geng naga banjir raksasa langsung panik, dan mereka berteriak ketakutan. Benar sekali, bukankah tempat yang sedang terbakar itu adalah markas mereka? Sebenarnya ada kebakaran di sana. Pemimpin geng, pemimpin geng, kabar buruk, kabar buruk, markas besar kami, kami. Pada saat yang sama, sebelum orang-orang ini dapat menyelesaikan kata-katanya, serangkaian seruan terdengar dari depan. Kemudian, dua orang yang sangat acak-acakan dengan cepat bergegas ke arah itu. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan geng naga banjir raksasa. Tolong, markas kami. Kami. Mereka berdua terengah-engah, dan ada sedikit isakan di suara mereka saat mereka berteriak dengan keras. Bajingan, apa yang terjadi? Geng naga banjir raksasa tiba-tiba bergegas ke depan, mengangkat mereka berdua, dan meraung dengan marah. Markas besar kami telah diserang. Kami tidak tahu dari mana. Dari mana datangnya sekelompok orang. Mereka membunuh saat memasuki markas kami, dan ada kaisar bela diri yang memimpin mereka. Markas kami telah diduduki, dan lebih dari 30 saudara-saudara kita yang tinggal di belakang sudah mati. Semuanya mati. Hanya kami berdua yang berhasil melarikan diri, dan sekarang markasnya terbakar, kami. 583. Kaisar bela diri. Bagaimana bisa ada kaisar bela diri? Bagaimana ini mungkin? Wajah Juhu Jiao langsung menjadi gelap saat mendengar laporan itu. Tubuhnya bergetar hebat saat dia meraung dengan suara serak. Kaisar bela diri. Bagaimana mungkin ada kaisar bela diri yang lain? Tidak heran ketiga raja bela diri dan lebih dari 10 yang mulia yang dia tinggalkan di markas tidak mampu melawan. Dia tidak menyangka akan ada kaisar bela diri. Mendengar hal ini, wajah Juhu menjadi gelap saat dia menoleh untuk melihat Wang Chen. Ah, Bajingan, kamu. Of. Lalu, dia memuntahkan seteguk darah. Saat ini, Juhu sangat marah. Sarangnya telah hancur. Wajah Juhu menjadi gelap saat dia melihat nyala api di kejauhan. Dia menatap tajam ke arah Wang Chen saat ekspresinya berubah. Wang Chen yakin masalah ini ada hubungannya dengan Wang Chen. Hahaha, kataku, Juhu, sarangmu telah hancur. Mengapa kamu tidak kembali dan melihatnya? Haha, jika kamu tidak kembali, seluruh distrik utara akan ditempati. Orang gila berteriak keras saat melihat wajah Muram Juhu. Itu benar. Juhu, kenapa kamu masih tinggal di sini? Cek cek cek. Saat distrik utara diduduki, kamu akan seperti anjing di dalam air. KR juga mulai menertawakan. Untuk sesaat, semua orang berbicara bola balik, menciptakan suasana yang hidup. Suasana awalnya tegang menjadi rileks dalam sekejap, dan hati Wang Chen yang tegang juga menjadi rileks. Wan Zedan yang lainnya telah berhasil. Ini seharusnya bisa mengurangi banyak tekanan di pihak mereka. Bos, cepat kembali untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Kita masih memiliki banyak anggota keluarga yang terkepung di distrik utara. Jika kamu tidak kembali, mereka akan habis. Pria yang datang untuk mencari bantuan itu memohon dengan keras. Distrik utara adalah rumah dari geng naga raksasa, jadi semua anggota keluarga geng naga raksasa secara alami berada di distrik utara. Banyak dari mereka juga berada di sekitar markas. Jika Juhu tidak kembali untuk menyelamatkan mereka, orang-orang itu akan tamat. Mendengar hal ini, Wang Chen menghela nafas panjang dan menggunakan teknik kaisar naga untuk segera memulihkan aether sejati miliknya. Pada saat yang sama, dia menggunakan karakteristik tubuh bintang untuk menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Pemimpin, ayo kembali. Master Sekte, ayahku masih di distrik utara. Master Sekte, aku. Master Sekte. Mengikuti kata-kata orang ini, semua anggota geng naga banjir raksasa mulai berteriak. Segera, keadaan menjadi berantakan, dan suara mengemis terdengar. Bajingan, wajah Juhu Jiao menjadi dingin saat mendengar permohonan bawahannya. Itu kamu, Anda berhasil. Melihat Wang Chen, naga banjir raksasa meraum dengan marah. Selain Wang Chen, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Itu pasti keluarga Wang. Juhu Jiao yakin ini adalah rencana keluarga Wang. Juhu Jiao, bunuh Wang Chen dulu. Saya tidak percaya keluarga Wang tidak akan datang untuk menyelamatkan Wang Chen jika dia mendapat masalah di sini. Kita tidak bisa dibodohi. Tetua agung keluarga Luo berkata kepada Juhu Jiao dengan suara rendah setelah mendengar permohonan dari anggota geng naga banjir raksasa. Ini jelas merupakan rencana keluarga Wang. Jika mereka mundur sekarang, mereka akan tertipu. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mundur. Wajah Juhu Jiao menjadi semakin jelek ketika dia mendengar tetua agung keluarga Luo. Tentu saja, dia tahu bahwa ini adalah rencana Wang Chen. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak kembali? Kerabat semua anggota geng naga banjir raksasa ada di sana. Bahkan kerabatnya pun ada di sana. Jika dia tidak kembali, bisakah dia menyaksikan mereka mati? Bisakah dia menyaksikan distrik utara diduduki? Ini tidak bisa diterima oleh Juhu Jiao. Pemimpin? Pemimpin muda juga ada di distrik utara. Ayo cepat kembali. Juhu Jiao terdiam. Banyak anggota geng naga banjir raksasa yang memohon. Mendengar ini, tubuh Juhu Jiao bergetar hebat. Itu benar, anak laki-lakinya. Putranya juga berada di distrik utara. Juhu Jiao bisa saja menyerah pada orang lain dan kerabat semua bawahannya, tapi putranya. Mendengar hal ini, Juhu Jiao menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen. Lalu, dia berkata dengan suara yang dalam, kembali. Juhu Jiao, kamu tetua agung keluarga Luo berteriak pada Juhu Jiao dengan cemas. Juhu Jiao, kamu. Hari ini jelas merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk memusnahkan keluarga Wang. Terlebih lagi, identitasnya dan pria berpakaian hitam telah terungkap. Tidak mudah untuk memusnahkan keluarga Wang lagi. Mundur sekarang tidak diragukan lagi sama dengan melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Kita tidak bisa pergi. Bunuh. Kita harus membunuh Wang Chen. Tetua agung keluarga Luo berteriak keras. Ini wilayahku. Kamu hanya pembantu yang kusewa. Jangan lupa siapa yang bertanggung jawab di sini. Juhu Jiao berteriak dingin ketika dia melihat ke arah tetua agung keluarga Luo, yang berdiri di depannya dan berbicara dengan nada keras. Juhu Jiao sangat cemas saat dia melihat tetua agung keluarga Luo terus menyebar di distrik utara. Ketika dia memikirkan putranya, dia berharap dia bisa menumbuhkan sepasang sayap dan terbang kembali ke distrik utara sehingga dia bisa membantai para bajingan yang menyebabkan masalah itu. Juhu Jiao, kamu, wajah tetua agung keluarga Luo menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Juhu Jiao. Dia terengah-engah saat ekspresinya terus berubah. Ketika dia memikirkan tujuan perjalanannya ke kota Dosa, dia benar-benar tidak mau menyerah. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang karena Juhu Jiao ingin pergi? Apakah dia, pria berpakaian hitam, dan orang-orang yang dibawanya akan berurusan dengan keluarga Wang? Dia telah membawa lebih dari sepuluh orang bersamanya, tetapi setelah kekalahan sebelumnya, hanya tersisa delapan orang. Termasuk dia dan pria berpakaian hitam, hanya tersisa sepuluh orang. Di antara mereka, ada dua kaisar Martialis, empat imperial Martialis, dan empat Martialis terhormat. Dia mungkin memiliki kepercayaan diri untuk melawan kombinasi seperti itu sebelum dia menyaksikan kekuatan keluarga Wang. Namun, setelah menyaksikan kekuatan klan Wang, bahkan sedikit kepercayaan diri ini pun lenyap. Biarpun binatang iblis itu tidak bisa mengalahkan pria berpakaian hitam itu, setidaknya itu bisa menundanya. Ada pun Wang Chen. Hati tetua agung keluarga Luo bergetar saat dia mengingat teknik yang digunakan Wang Chen. Itu adalah teknik yang bahkan kaisar bela diri tingkat tinggi tidak bisa menghalanginya. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Bukankah dia sedang mencari kematian? Selain itu, dia dengan jelas merasakan bahwa keluarga Wang memiliki setidaknya sepuluh imperial Martialis selama pertempuran kacau tadi. Benar, setidaknya ada sepuluh orang. Jika orang-orang ini bergabung, mereka akan mampu menghancurkannya. Mulut tetua agung keluarga Luo bergerak-gerak saat dia memikirkannya. Ayo pergi! Juu Jiao menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak mau menyerah, dia tidak punya pilihan selain mundur karena apa yang terjadi di distrik utara. Dia memelototi Wang Chen dan yang lainnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya saat dia meraung ke arah bawahannya. He he, Juu Jiao, cepat kembali. Kalau tidak, kamu benar-benar akan menjadi anjing liar. Benar, kami murah hati hari ini dan akan melepaskanmu sekarang. Kami akan menanganimu dalam beberapa hari. He he, Juu Jiao, tunggu geng naga banjir raksasamu binasa. Melihat Juu Jiao dan yang lainnya benar-benar berencana untuk pergi, orang gila, siang kiankan, dan anggota keluarga Wang lainnya menjadi bersemangat dan berteriak keras. Siang kiankan, KR, dan orang gila tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menghantam naga banjir raksasa saat dia terjatuh. Huh, geng naga banjir raksasa benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Tepat, cek cek cek, bahkan markas mereka hancur, mereka benar-benar kehilangan banyak muka. Keluarga Wang benar-benar kejam, mereka sebenarnya berani melawan dalam keadaan seperti itu. Benar, keluarga Wang sangat berani. Namun, jika mereka tidak memikirkan tindakan ini, mereka akan berada dalam bahaya hari ini. Itu benar. Huh, menurutku itu cukup bagus. Juu Jiao sebenarnya menghubungi orang luar untuk menindas kota dosa kita. Dia pantas mendapat masalah. Pada saat yang sama, para penonton yang mendengar percakapan antara keluarga Wang dan geng naga banjir raksasa tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Sepertinya kita tidak mengkhawatirkan apapun, bocah itu. Pada saat yang sama, di sudut, Blood Demon berjubah merah menyipitkan matanya dan melihat ke arah keluarga Wang dan geng naga banjir raksasa di depannya. Bibirnya membentuk senyuman saat dia berbicara. Sebelumnya, dia mengira keluarga Wang benar-benar tidak beruntung kali ini. Dia tidak menyangka situasi sulit seperti itu akan diselesaikan oleh keluarga Wang. Hal ini pasti membuat Blood Demon menghela nafas dengan emosi, dan dia tidak bisa menahan perasaan kagum pada mereka. Dalam situasi paling berbahaya, memilih mengepung para pengepung untuk menyelamatkan para pengepung adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan siapapun jika mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Keluarga Wang tidak buruk. Memikirkan hal ini, Blood Demon menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah jeda, dia menambahkan, Wang Chen juga tidak buruk. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir gerakan itu sekarang? Seolah memikirkan sesuatu, Blood Demon menoleh untuk melihat pria parubaya di sampingnya dan bertanya. Itu sulit. Langkah itu sangat kuat. Tak seorang pun di bawah Royal Martial Realm dapat memblokirnya. Di bawah Grand Martial Realm, mungkin hanya orang di level Anda yang dapat memblokirnya. Saya, masih jauh dari level itu. Ketika pria parubaya di samping Blood Demon mendengar kata-kata Blood Demon, dia memikirkan gerakan pedang destruktif Wang Chen dan dipenuhi dengan emosi. Ya, gerakan itu sangat kuat. Cek cek cek, aku tidak menyangka anak ini akan berkembang pesat hanya dalam waktu setengah tahun. Sepertinya kota dosa cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Wang. Blood Demon berkata dengan emosi. Kalau begitu, pemimpin aliansi, kita, mendengar kata-kata Blood Demon, pria parubaya itu memandang Blood Demon dengan cemas. Jangan khawatir, kami tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Itu bukan masalah besar. Bangun saja hubungan yang baik. Blood Demon melambaikan tangannya dan menyelap pria parubaya itu. Ayo pergi, saatnya kembali. Kemudian, dia menoleh ke pria parubaya di sampingnya dan berkata perlahan. Keluarga Wang, sangat bagus. Sangat bagus. Tunggu saja. Huff, hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Wang. Wang Chen, aku akan mencabik-cabikmu. Adapun Jiu Wujiao, wajahnya menjadi gelap ketika mendengar provokasi keluarga Wang. Ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada Wang Chen dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi bersama geng naga raksasa. 584. Mendengar suara ini, semua orang di kerumunan segera mengungkapkan sedikit keterkejutan dan keraguan. Suara ini mengandung kekuatan agung dari esensi sejati yang membuat semua orang sulit bernapas. Itu sangat berlebihan. Tunggu. Jangan pergi dulu. Cek cek cek. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus hari ini. Pada saat yang sama, Blood Demon, yang hendak berbalik dan pergi, menghentikan langkahnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Jejak keheranan melintas di matanya. Sudut mulutnya menampilkan senyuman yang menggugah pikiran saat dia perlahan berkata, itu benar. Keluarga Wang? Cek cek cek. Sepertinya mereka benar-benar hebat. Blood Demon menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke langit di kejauhan. Siapa ini? Brengsek. Tunjukkan dirimu. Ekspresi Jiu Wu Jiao berubah drastis ketika dia mendengar suara ini dan meraung dengan marah. Huff. Karena kamu di sini hari ini, jangan pergi. Ingin menghancurkan keluarga Wang Ku? Ingin membunuh Xiao Chen? Anda tidak mempunyai hak atau kemampuan untuk melakukannya. Saat semua orang merasa bingung dan naga banjir raksasa itu marah, dua siluet dengan cepat terbang dari jauh. Melangkah di udara, mereka muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. Penonton pun heboh saat melihat kedua sosok tersebut. Dia tidak tahu siapa makhluk ilahi ini, hingga benar-benar muncul saat ini. Apalagi berdasarkan perkataannya, dia sepertinya sangat dekat dengan Wang Chen. Dia berasal dari keluarga Wang. Kapan ahli yang tiada taranya muncul di keluarga Wang? Semua orang bingung. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan mereka. Pria itu tingginya sekitar dua meter dan bertubuh kekar. Bahkan di musim dingin, dia mengenakan singlet linen sederhana. Dia memancarkan aura mendominasi dan tirani. Wanita itu mengenakan gaun putih dan kerudung menutupi wajahnya. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas tapi dia memberikan perasaan anggun dan acuh-ta'acuh. Kakak laki-laki, Tante, melihat dua orang di depannya, tubuh Wang Chen sedikit gemetar dan dia berteriak dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Itu benar. Bukankah orang yang muncul di depan Wang Chen adalah Wang Yan? Wang Yan yang mendominasi. Pada saat ini, dia muncul, dan bersamanya ada bibinya, Wang Lin. Melihat kakak laki-laki dan bibinya, wajah Wang Chen berseri-seri karena kegembiraan. Saat ini, mereka akhirnya tiba di kota dosa, sehari lebih awal dari rencana semula. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Kakak di sini, bibi di sini, semuanya baik-baik saja. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat Juu Jiao dan yang lainnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Chen tahu betul bahwa kesempatan keluarga Wang untuk menyerang balik telah tiba. Sebelum Wang Yan dan Wang Lin datang, keluarga Wang memiliki tiga kaisar bela diri. Flaming Moon, Wan Zhe, Fantasy Dance, dan Wang Chen, orang terkuat di bawah kaisar marsial. Kekuatannya bisa dikatakan luar biasa. Namun, Wang Zhe hanyalah seniman bela diri kaisar rilem peringkat satu. Flaming Moon baru saja memasuki jajaran seniman bela diri kaisar rilem tingkat menengah. Wang Chen bahkan lebih tidak mengerti lagi. Terlebih lagi, Wang Chen tidak membawa tarian fantasi bersamanya kali ini untuk menghentikan geng naga banjir raksasa. Meskipun dia tahu bahwa tarian fantasi menjadi sangat kuat setelah bangun tidur, Wang Chen belum melihatnya beraksi. Dia tidak berbeda dengan orang yang tidak berdaya. Oleh karena itu, Wang Chen tidak memiliki harapan yang tinggi untuk pertempuran seperti itu. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan membiarkan fantasi dance bertarung. Adapun Wang Chen sendiri, dia tidak cukup kuat untuk melawan kaisar artis bela diri. Karena itu, mereka tidak percaya diri menghadapi kaisar seniman bela diri tingkat tinggi seperti Jiu Jiao. Selain itu, ada kaisar seniman bela diri tingkat menengah dan kaisar seniman bela diri tingkat rendah. Namun, kedatangan Wang Yan dan Wang Lin menutupi segalanya. Wang Chen merasa sangat lega. Waktu untuk menyerang balik telah tiba. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan tersenyum dan mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Lalu, dia berbalik untuk melihat Jiu Jiao. Geng Naga Banjir Raksasa Kota Dosa Jiu Wu Jiao Mendengar pertanyaan Wang Yan dan mengetahui dari nada bicara Wang Chen siapa orang yang berdiri di depannya, wajah Jiu Wu Jiao langsung menjadi gelap. Ekspresinya terus berubah, menunjukkan sedikit ketakutan. Bukan hanya dia. Semua orang di Geng Naga Banjir Raksasa, bahkan tetua agung keluarga Luo dan pria berpakaian hitam, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu sebenarnya adalah Wang Yan. Wang Yan telah datang. Ketika mereka memikirkan tentang kekuatan Wang Yan dan Wang Lin, serta berita tentang mereka selama kompetisi besar perbatasan utara, mereka langsung diliputi keterkejutan. Kemunculan kedua orang ini bisa dikatakan menyebabkan rencana mereka gagal total. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka mengumumkan datangnya bahaya. Alasan mereka memilih untuk menghancurkan keluarga Wang sebelum rencana mereka selesai adalah karena mereka takut pada Wang Yan dan Wang Lin. Mereka ingin menghancurkan keluarga Wang sebelum mereka berdua tiba di kota dosa, lalu menangani mereka secara terpisah. Namun, mereka masih bertemu dengan dua orang tersebut. Memikirkan hal ini, tetua agung keluarga Luo dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam. Ya Tuhan, itu sebenarnya Wang Yan. Wang Yan yang mendominasi. Wang Yan, yang menduduki peringkat kedua di papan peringkat harimau perbatasan utara. Dan bibi Wang Chen, Wang Lin. Aku dengar dia adalah artis bela diri kerajaan tingkat sembilan. Wang Yan juga tidak buruk. Apa kamu tidak dengar? Selama kompetisi besar perbatasan utara, dia benar-benar bisa bertarung melawan artis bela diri kerajaan yang sempurna. Tes, ya Tuhan, keluarga Wang benar-benar akan naik ke langit kali ini. Tepat sekali, cek cek cek. Dengan dua orang di keluarga Wang ini, Juhu Jiao akan kurang beruntung. Sepertinya geng naga banjir raksasa akan dihancurkan hari ini. Ketika kerumunan di sekitarnya mendengar Wang Chen memanggilnya dengan sebutan, kakak, mereka langsung mengetahui identitas orang yang baru saja tiba. Untuk sesaat, kerumunan itu gempar. Pria di depan mereka sebenarnya adalah Wang Yan, yang baru-baru ini menjadi topik hangat di perbatasan utara. Yang kedua di papan peringkat harimau, Wang Yan yang mendominasi. Kerumunan terkejut ketika memikirkan hal ini, dan mereka memandang Juhu Jiao dan geng naga banjir raksasa dengan sedikit rasa kasihan. Dengan kemunculan dua artis bela diri kerajaan terkemuka, akan sulit bagi geng naga banjir raksasa untuk tidak kurang beruntung. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menghancurkan keluarga Wang Ku? Bahwa kamu ingin membunuh Chen kecil? Melihat Juhu Jiao tidak menjawab pertanyaannya, mata Wang Yan berbinar dingin saat dia bertanya dengan dingin. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh. Wang Yan, kamu, apa yang kamu inginkan? Ini adalah kota nefasku. Kamu, jangan berani-berani bertindak lancang. Juhu Jiao menarik nafas dalam-dalam saat mendengar kata-kata Wang Yan. Dia menekan kegelisahan di hatinya dan berteriak dengan suara rendah. Kota yang salah. Huff, jadi bagaimana jika saya menjungkir balikan dunia hari ini? Geng naga banjir raksasa, Anda harus dihancurkan hari ini. Mereka yang menyinggung keluarga Wang saya akan dibunuh. Wang Yan mencibir saat mendengar Juhu Jiao masih berani mengatakan hal yang tidak masuk akal saat ini. Keluarga Luo. Kemudian, dia berbalik untuk melihat sesepuh keluarga Luo dan menyipitkan matanya. Bagus sekali, kamu tidak perlu pergi. Kehancuran keluarga Luo akan dimulai darimu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Yan melintas, dan seluruh tubuhnya seperti gunung besar saat dia tiba-tiba bergegas menuju tetua keluarga Luo yang hebat. Mencicit. Kekuatan tiba-tiba di bawah kakinya menyebabkan telapak kaki Wang Yan bergesekan dengan tanah dengan keras. Jejak kaki yang dalam tertinggal di tanah granit, dan sepatu di kakinya langsung meledak. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan kaget tetua keluarga Luo, Wang Yan sudah bergegas ke depannya. Gunung lehan. Dengan teriakan lembut, tubuh Wang Yan seperti gunung besar saat dia mencondongkan tubuh ke arah tetua keluarga Luo yang hebat. Kekuatan jutaan kilogram meletus dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, wajah tetua keluarga Luo dipenuhi dengan keterkejutan. Merasakan kekuatan tak tertandingi yang terkandung dalam gerakan ini, dia buru-buru melemparkan tangannya ke depan untuk memblokirnya. Bang. Namun, bloknya sangat tidak berdaya. Di tengah suara patah tulang, lengan sesepu keluarga Luo patah. Di saat yang sama, dengan ledakan yang teredam, tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Of. Darah berceceran di mana-mana, diiringi jeritan nyaring. Mountain lehan, ini bisa dikatakan spesialisasi Wang Yan. Bagaimana seorang seniman bela diri kerajaan-kerajaan tahap pemula bisa menahan kekuatan ledakan yang mengerikan dan gravitasi yang kuat. Terlebih lagi, tetua keluarga Luo dengan tergesa-gesa menggunakan kedua tangannya untuk memblokirnya. Kekuatan satu juta kilogram bukan hanya untuk pamer. Ledakan. Di tengah ledakan keras, seluruh tubuh sesepuh keluarga Luo hancur ke tanah. Darah mengalir dari mulutnya saat dia mengeluarkan serangkaian ratapan. Kedua lengannya patah dan tulang dada patah. Meskipun dia belum mati, dia sangat, sangat dekat dengan kematian. Mati, Wang Yan tidak memberinya kesempatan. Dengan teriakan marah, dia bergegas maju lagi. Melihat Wang Yan tak henti-hentinya mengejarnya, ekspresi kaisar berbaju hitam berubah drastis dan dia berteriak dengan suara yang dalam, Nak, jangan terlalu sombong. Pada saat yang sama, sosoknya melintas dan dia bergegas ke depan Wang Yan dalam sekejap mata dalam upaya untuk memblokir. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pergilah, cahaya dingin melintas di mata Wang Yan saat dia melihat kaisar berbaju hitam yang berdiri di depannya. Bayangan darah tangan naga liar. Dengan teriakan ringan, tangan naga liar bayangan darah dieksekusi. Teknik bela diri tingkat surga secara instan meningkatkan kekuatan Wang Yan lebih dari tiga kali lipat. Aura hegemoni ekstrim meledak, menyebabkan kekuatan Wang Yan melonjak sekali lagi. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah kaisar yang sempurna, Wang Yan tidak takut. Terlebih lagi, pria berkulit hitam ini hanyalah kaisar peringkat enam kecil. Tangan naga liar bayangan darah tiba-tiba meledak, dan dalam sekejap, langit dipenuhi naga darah saat suram raung. Hantu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerang seniman bela diri kaisar berbaju hitam seolah-olah itu nyata. Bang, bang, bang. Ledakan dahsyat terdengar satu demi satu, dan gelombang kejut bergulung dan menyebar ke segala arah. Poci Darah berceceran, dan hanya dalam tiga gerakan singkat, Wang Yan menggunakan metode yang sangat sombong untuk memaksa kaisar peringkat enam mundur. Meskipun dia hanya kaisar peringkat lima, penggunaan hegemoni ekstrim menyebabkan kekuatan Wang Yan melonjak entah seberapa besarnya. Bang. Suara teredam terdengar, dan kaisar berpakaian hitam dikirim terbang oleh Wang Yan dalam sekejap. 585 Begitu dia menyerang, dia mengirim dua ahli kaisar Rilem terbang dan melukai mereka. Namun, sosok Wang Yan hanya sedikit gemetar. Dia berdiri di tempat dengan ekspresi dingin. Ya Tuhan, Wang Yan benar-benar mendominasi. Dua seniman bela diri kaisar Rilem bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Bahkan Juhu Jiao tidak akan bisa mendapatkan apapun dari ini. Benar, cek cek cek, geng naga raksasa benar-benar tidak beruntung kali ini. Jangan lupa bahwa keluarga Wang masih memiliki Wang Lin. Dia adalah seniman bela diri kaisar Rilem tahap ke-9. Jika mereka bertarung, dia akan bisa masuk ke peringkat naga. Peringkat naga, his, itu adalah eksistensi tiada taraf, eksistensi terkuat di utara. Melihat Wang Yan berdiri dengan bangga dengan ekspresi serius di wajahnya, kerumunan menjadi gempar saat mereka membahas masalah tersebut. Saat dia melihat Wang Yan, sedikit ketakutan muncul di matanya. Ketika dia melihat Wang Klan, jejak ketakutan muncul di matanya. Dengan keberadaan seperti Wang Yan di keluarga Wang, siapa di utara yang berani bersaing dengan mereka? Wang Chen, Wang Yan, dan Wang Zhe, tiga anggota peringkat harimau, dan Wang Lin, anggota peringkat kuasi naga. Keluarga Wang bisa dikatakan sebagai keluarga naga dan harimau. Orang-orang ini pastinya adalah eksistensi dengan prospek yang tak terbatas. Keberadaan mereka benar-benar menakutkan. Kekuatan keluarga seperti itu bisa menyaingi sekte. Kekuatan semacam ini telah melampaui keluarga bangsawan yang memproklamirkan diri. Keluarga Wang benar-benar telah naik ke tampuk kekuasaan. Mendengar hal ini, kerumunan itu saling memandang. Tentu saja, jika keluarga Wang memiliki Huan Wu, seorang seniman bela diri Kaisar Rilem, dan Flaming Moon, binatang iblis yang sebanding dengan seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat menengah, keluarga Wang bahkan dapat melampaui keluarga lain dan menjadikan diri mereka sebagai salah satu dari keluarga tersebut. Sekte besar di utara. Mendengar hal ini, kerumunan memandang ke arah geng naga raksasa dengan sedikit simpati. Distrik utara terbakar. Jelas sekali bahwa situasinya sangat buruk. Juu Jiao dan yang lainnya diblokir oleh keluarga Wang di sini. Akan sulit bagi geng naga raksasa untuk melarikan diri tanpa cedera. Cek, cek, cek. Bos tetaplah bos. Bos dari bos adalah kakak. Kakak benar-benar hebat. Berdiri di belakang Wang Chen dan melihat Wang Yan yang sangat mendominasi berdiri dengan bangga di lapangan, si eksentrik, yang merupakan seorang maniak pertempuran, mau tidak mau mengerucutkan bibirnya dan menghela nafas dengan emosi. Wang Yan jelas merupakan salah satu dari sedikit orang yang bisa meyakinkan Mat Man dengan sepenuh hati. Sudut mulut siang kiankan bergerak-gerak saat dia melihat keluarga Wang Chen yang terdiri dari tiga orang. Matanya aneh dan penuh emosi. Anak ini sangat aneh. Kakak laki-lakinya sangat aneh. Bibinya juga sangat aneh. Seluruh keluarganya sangat aneh. Semua orang di keluarga Wang merasakan darah mereka mendidih saat ini. Di bawah pengaruh kehebatan pertempuran Wang Yan yang mendominasi, mereka memiliki keinginan untuk bergabung dalam pertempuran. Wang Yan ini memang kuat. Dia pantas menduduki peringkat kedua di papan peringkat harimau. Keluarga Wang sebenarnya bukan keluarga biasa. Di belakang, di pojok, Blood Devil menyipitkan matanya dan melihat segala sesuatu yang terjadi di lapangan di depannya. Keluarga Wang sangat kuat. Berdiri di samping Blood Devil, pria parubaya itu sepertinya terbangun dari keterkejutan sebelumnya. Dia menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum pahit. Kamu, kalian, apa yang kamu inginkan? Berdiri di tempatnya, wajah Juu Jiao sedikit pucat dan sangat jelek. Dia basah kuyup oleh keringat dingin. Dia bahkan lebih cemas dan getir di hatinya. Wang Yan, pria sialan ini muncul saat ini. Dia sebenarnya sangat kuat. Seniman bela diri berpakaian hitam itu adalah seniman bela diri peringkat enam, tapi dia tidak bisa bertahan lebih dari beberapa gerakan melawan Wang Yan. Apakah ini kekuatan peringkat kedua di papan peringkat harimau? Melihat Wang Chen, Wang Yan, Wang Lin, dan semua orang di keluarga Wang, Juu Jiao mengerutkan kening. Matanya serius saat dia melihat api di distrik utara. Dia sangat cemas. Matanya berkilat seolah sedang mencari cara untuk melarikan diri tanpa cedera. Geng naga raksasa, keluarga Wang saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda serang. Karena Anda memilih untuk menyerang, Anda harus membayar harganya. Hari ini, kalian semua akan tinggal di sini. Wang Yan menghirup udara kotor. Setelah memukul mundur dua seniman bela diri dalam satu gerakan, ekspresinya menjadi tenang saat dia berbicara perlahan. Wang Yan, kamu, jangan berani-beraninya bersikap kurang ajar. Kota dosa kami bukanlah tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Geng naga raksasaku bukanlah geng yang bisa kamu hancurkan dengan mudah. Jangan melangkah terlalu jauh. Mendengar kata-kata dingin Wang Yan, Juhu Jiao melompat seolah ekornya diinjak dan meraung keras. Kalau begitu, cobalah. Wang Yan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Juhu Jiao. Pada saat yang sama, dia menoleh dan memandang Wang Chen seolah menunggu pendapat Wang Chen. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup dari geng naga raksasa. Merasakan tatapan kakak laki-lakinya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan tatapannya langsung menjadi tajam. Dengan bantuan pilgu Yuan, Yuan sejati di tubuhnya pulih dengan cepat. Dengan kemampuan khusus tubuh bintang, lukanya pun pulih dengan cepat. Dengan teriakan lembut, senjata energi asal terkondensasi di tangannya. Tatapannya serius dan niat membunuhnya meledak. Waktu untuk membalas telah tiba. Geng naga raksasa telah mencoba menghancurkan keluarga Wang berkali-kali. Wang Chen tidak bisa membiarkannya terus ada. Ada pun Juhu Jiao, ia harus mati. Berapa banyak anggota keluarga Wang yang menumpahkan darahnya karena Juhu Jiao? Berapa banyak nyawa yang hilang karena Juhu Jiao? Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam ini. Wang Chen tidak merasa kasihan pada geng naga raksasa. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Inilah yang dikatakan Lin Zhan kepadanya, dan Wang Chen tidak pernah melupakannya. Tidak diragukan lagi, geng naga raksasa jelas merupakan musuh mereka, dan merupakan musuh Bebu Yutan. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang di keluarga Wang segera merasakan darah mereka mendidih saat mereka meraung dengan marah, bunuh, bunuh, bunuh. Dalam sekejap, aura semua orang meletus, dan suasana di tempat kejadian membeku. Energi vital melonjak dengan liar. Saat ini, semangat keluarga Wang sedang tinggi, dan semangat juang mereka tinggi. Mereka telah ditindas oleh geng naga banjir raksasa selama hampir dua tahun. Pada saat ini, mereka akhirnya akan melawan. Semua orang menahan energinya dan ingin meledak. Merasakan aura keluarga Wang yang mengesankan, wajah semua orang di geng naga raksasa menjadi pucat, dan jejak kengerian dan ketakutan melintas di mata semua orang. Setelah kemunculan Wang Yan, aura mereka benar-benar ditekan, dan berita dari markas utara membuat mereka semakin tidak mau melanjutkan pertempuran. Membunuh, Wang Chen berteriak sambil melambaikan senjata energi asal di tangannya. Saat suaranya turun, dia menggunakan kemampuan bawaan garis keturunan, langkah peledak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan dia menghilang dalam sekejap mata, menyerbu menuju geng naga raksasa. Membunuh, mengikuti di belakang Wang Chen, keluarga Wang juga berteriak keras. Membunuh, melihat Wang Chen yang pertama menyerang, mata Wang Yan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak keras. Saat suaranya jatuh, sosoknya yang tinggi menerkam ke arah geng naga raksasa seperti harimau ganas. Bunuh, bunuh, bunuh. Pembunuhan itu mengguncang langit, dan aumannya seperti guntur. Hijau, merah, hitam, putih, dan segala macam warna yang dipancarkan dari rangsangan True Origin Energy membumbung ke langit, membuat pemandangan tampak sangat indah. Namun, di bawah pemandangan indah seperti ini, bahaya selalu tersembunyi. Setiap detik akan terjadi cipratan darah. Udaranya keras dan beku, dan seluruh area dipenuhi aura berat dan suram. Wuss. Angin kencang menyapu area tersebut, mengeluarkan suara gemuruh pelan. Awan gelap telah berkumpul di langit, seolah-olah akan menekan, membuat orang sulit bernapas. Bum-bum-bum. Ledakan terdengar tanpa henti. Wang Chen, orang pertama yang menerobos kerumunan, menarikan senjata energi asal di tangannya, dan menggunakan metode paling kejam untuk mengeksekusi tebasan gelombang besar. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung sejuta kekuatan yang sangat besar, mengandung aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ah. Ceritan terdengar tanpa henti. Di bawah serangan semacam ini, anggota geng naga raksasa terus-menerus terjatuh. Tentara yang kalah bagaikan tanah longsor. Pada saat ini, anggota geng naga raksasa telah benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung, dan momentum mereka sepenuhnya ditekan. Mereka bahkan kehilangan kemampuan untuk melawan, dan ratapan serta tangisan memenuhi udara. Di bawah hujan darah, orang-orang ini menutupi kepala mereka dan melarikan diri. Di bawah serangan balik keluarga Wang, mereka benar-benar pingsan. Saat ini, orang-orang ini hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri dari sini. Saat ini, mereka hanya bisa membenci orang tuanya. Mengapa mereka tidak menumbuhkan sepasang kaki tambahan agar mereka dapat melarikan diri lebih cepat? Hujan darah memenuhi udara, dan bau darah dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, udara sudah dipenuhi bau darah kental yang membuat orang ingin muntah. Bajingan, aku akan membunuhmu. Melihat bawahannya berjatuhan satu demi satu, melihat kerumunan orang berantakan, dan melihat darah berceceran, mata naga raksasa itu menjadi merah seluruhnya. Inilah saudara-saudaranya yang telah melewati api dan air bersamanya. Inilah saudara-saudaranya yang mengikutinya untuk menaklukkan dunia. Ini semua adalah bawahannya, dan mereka adalah pilar dari geng naga raksasa. Tapi sekarang, orang-orang ini berjatuhan satu demi satu, meratap dan menangis. Saat darah berceceran, naga raksasa itu juga menjadi gila. Huff, lawanmu adalah aku. Dengan mendengu seringan, saat naga raksasa itu hendak menerkam Wang Chen, sosok Wang Yan melintas, dan dia muncul di depan naga raksasa itu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeksekusi teknik bela diri tingkat surga, tangan naga pengamuk bayangan darah. Dalam sekejap, naga darah itu meraung, dan langit surah menari. Dengan kekuatan prajurit kerajaan tahap kelima, Wang Yan tidak dirugikan melawan prajurit kerajaan tahap ketujuh. Dengan teknik bela diri tingkat surga dan aura sombong, Wang Yan bahkan lebih unggul. Setiap telapak tangan mengandung kekuatan yang sangat besar, dan setiap serangan membawa aura yang menghancurkan bumi. Setiap kali dia bergerak, udara dipenuhi suara gemuruh. Boom, boom, boom. Ledakan terdengar tanpa henti. Menghadapi naga banjir raksasa, yang merupakan seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi, Wang Yan menyerang dengan panik, dengan kejam menekan naga banjir raksasa itu dan memaksanya mundur. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah berceceran. Di bawah serangan sombong Wang Yan, naga raksasa itu lelah bertahan, dan darah terus berceceran. Menghadapi serangan sombong Wang Yan, wajah naga raksasa itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kesungguhan. Darah di tubuhnya melonjak, dan semua meridian serta otot di tubuhnya terasa seperti terkoyak, seolah bisa roboh kapan saja. Mengaum. Raungan mara flaming moon bergema di langit, dan dia dengan cepat bergerak melewati kerumunan. Kemanapun dia lewat, darah dan daging berceceran, dan itu sangat berdarah. 586. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Di saat yang sama, Wang Chen berteriak. Setelah membunuh tiga yang terhormat, sosoknya bersinar ketika dia memblokir kepala tetua keluarga Luo, yang menyadari bahwa situasinya semakin tidak terkendali dan hendak melarikan diri. Mata Wang Chen sedingin es saat dia melihat wajah pucat kepala tetua keluarga Luo. Bajingan kecil. Kamu. Apa yang kamu inginkan? Kepala tetua keluarga Luo bertanya dengan serius sambil menatap Wang Chen, yang berdiri di depannya dan menyeret tubuhnya yang terluka parah. PTUI. Begitu dia selesai berbicara, dia memuntahkan setegup darah. Kepala tetua keluarga Luo terluka parah setelah menerima teknik miring gunung dari Wang Yan. Organ-organ dalamnya telah bergeser, darah dan kinya berputar, dan tulang-tulangnya patah. Lengan patah kepala tetua keluarga Luo tergantung lemas di sisinya. Wajahnya sangat jelek dan panik. Dia tidak lagi punya kekuatan untuk melawan. Langkah Wang Yan bisa dikatakan langsung melumpuhkannya. Mati. Wang Chen berkata dengan tenang sambil menatap kepala tetua keluarga Luo. Beraninya. Beraninya kamu. Saya. Saya adalah kepala tetua keluarga Luo saat ini. Jika kamu berani menyakitiku, keluarga Luoku tidak akan melepaskanmu. Keluarga Wang akan dimakamkan bersamaku. Kepala tetua keluarga Luo meraung ngeri ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa jika Wang Chen benar-benar ingin menyerangnya, dia yang terluka parah pasti akan mati. Dia hanya bisa berharap bisa menakuti Wang Chen dengan kata-kata seperti itu. Ini bisa dianggap sebagai mencoba apapun dalam situasi putus asa. Keluarga Luo. Seperti yang diharapkan, Wang Chen mencibir ketika dia mendengar kata-kata kepala tetua keluarga Luo. Jangan khawatir, keluarga Luo akan segera hancur. Secepatnya, Wang Chen bergumam seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak membalaskan dendam keluarga Wang. Keluarga Luo harus dihancurkan. Oleh karena itu, ancaman kepala tetua keluarga Luo tampak begitu tidak berdaya dan tidak berguna di depan Wang Chen. Artis bela diri kekaisaran, Xiao Chen tidak menyangka klan Luo menjadi lebih kuat dari yang dia duga. Mereka telah menyembunyikan diri mereka begitu dalam sehingga klan Luo yang kecil sebenarnya memiliki tiga prajurit kekaisaran. Namun, sangat disayangkan bahwa artis bela diri kekaisaran mereka yang terkuat dan paling menjanjikan, Luo Yi, telah dibunuh oleh kakak laki-laki mereka selama kompetisi besar Beijing. Satu-satunya yang tersisa hanyalah patriark dan tetua agung mereka. Dia tidak menyangka bahwa tetua pertama juga akan menjadi prajurit kerajaan. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk mati hari ini. Kematian seniman bela diri kaisar Rilem lainnya pasti akan menjadi pukulan besar bagi klan Luo. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasakan kenikmatan balas dendam. Mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengeluarkan raungan lembut dan berlari keluar seperti pedang tajam. Kakinya bersinar, dan lampu merah menyala di tangannya, langsung menuju ke tenggorokan tetua agung keluarga Luo. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa membunuhku. Merasakan aura kematian dan aura pedang tajam, jejak keputusasaan langsung muncul di wajah tetua pertama keluarga Luo saat dia berteriak. Nak, kembali ke sini. Saat tetua agung keluarga Luo meraung, artis bela diri kerajaan berjubah hitam, yang hanya terluka ringan setelah dipaksa kembali oleh Wang Yan, mengeluarkan raungan marah dan tiba-tiba menerkam Wang Chen. Lawanmu adalah aku. Saat kaisar berjubah hitam menerjang Wang Chen, sesosok tubuh putih melintas dan berdiri di depan pria berjubah hitam itu dalam sekejap mata. Benar sekali, orang yang menyerang adalah Wang Lin, yang berdiri di samping dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia akhirnya bergerak. Dia berdiri di depan pria berbaju hitam dengan ekspresi dingin di wajahnya. Enam tahun lalu, kebencian yang menyebabkan kehancuran keluarga Wang dimulai darimu. Ketika dia melihat tato pada pria berlengan hitam yang robek, mata Wang Lin bersinar dengan niat membunuh yang langka. Tato ini mengingatkan Wang Lin pada tato yang dilihatnya pada malam keluarga Wang dimusnahkan. Kelompok orang inilah yang telah menghancurkan keluarga Wang. Mereka lah yang telah membunuh ratusan orang di keluarga Wang. Melihat sekelompok orang ini lagi, Wang Lin tentu saja tidak bisa tetap tenang. Dengan mendengus ringan, aura di sekelilingnya tiba-tiba meledak dan kekuatan kaisar tahap sembilan ditampilkan sepenuhnya. Senjata kehidupan surgawi yang putih dan tanpa cacat terkondensasi di tangannya. Pemusnahan ilusi. Dengan teriakan ringan, pedang seputih salju di tangannya menari seperti mimpi. Seolah-olah ada banyak peri yang mengayunkan pedang mereka di langit, memikat para penonton. Namun, di tengah pemandangan seperti mimpi ini, ada bahaya di mana-mana. Dalam sekejap, bayangan pedang putih di langit membentuk keributan dan menerkam ke arah ahli bela diri yang mengenakan pakaian hitam seperti hujan. Duh-duh! Suara menusuk yang tumpul bisa terdengar. Meski melawan sekuat tenaga, ahli bela diri berbaju hitam itu masih berlumuran darah dan lebih dari sepuluh lubang berdarah muncul di tubuhnya. Di bawah serangan pedangki yang mencakup segalanya, dia tidak bisa menahan sama sekali. Bagaimana kaisar tahap enam bisa dibandingkan dengan kekuatan kaisar tahap sembilan? Perbedaan kekuatannya lebih dari sepuluh kali lipat dan dia hanya bisa menunggu untuk ditangkap. Dengan erangan teredam, ahli bela diri berbaju hitam itu mundur selangkah demi selangkah. Anggota badan dan tulangnya semuanya terluka akibat gerakan Wang Lin. Ark! Di saat yang sama, teriakan yang menyayat hati datang dari belakang. Pada saat Wang Lin memblokir kaisar berjubah hitam, Wang Chen juga bergegas ke depan tetua agung keluarga Luo. Dengan kilatan cahaya merah, itu langsung menembus seluruh bagian vital tubuh tetua agung. Serangan yang pasti mematikan. Matanya membelalak saat dia menunjuk ke arah Wang Chen dengan susah payah. Mulut tetua agung keluarga Luo terus-menerus mengeluarkan darah dan dia memasang ekspresi sangat enggan dan ngeri di wajahnya. Suara gemericik terdengar dari tenggorokannya, tapi dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah katapun. Bang! Pada saat berikutnya, saat Wang Chen menarik kembali senjata kehidupan ilahi, tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Tetua agung keluarga Luo terbunuh. Ark! Raungan marah lainnya terdengar. Ahli bela diri berbaju hitam tidak memberi Wang Lin kesempatan untuk menangkapnya hidup-hidup dan memilih bertarung sampai mati. Mengetahui bahwa dia akan mati, dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Gemuruh! Di bawah suara gemuruh, daging dan darah berceceran di mana-mana dan kabut berdarah memenuhi udara. Aura agung melesat ke arah Wang Lin Biao. Pada saat yang sama, energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri kaisar tahap 6 menyebabkan langit dan bumi berubah. Hembusan angin menyapu area tersebut dan Yuan Qi di udara menjadi ganas. Dengan erangan teredam, sosok Wang Lin meledak kembali. Meskipun ada kesenjangan besar antara kekuatan kaisar bela diri tahap 6 dan dirinya, di bawah kekuatan penuh peledakan diri, semua energi asal sejati dan inti emas di dalam tubuh meledak dalam sekejap, menimbulkan dampak yang sangat besar. Dampaknya cukup untuk membunuh semua anggota di level yang sama. Bahkan kaisar tahap 7 dan tahap 8 pasti akan terluka. Bahkan dengan kekuatan Wang Lin sebagai kaisar tahap 9, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Untungnya, energi penghancuran diri ini ditujukan pada Wang Lin. Jika ditujukan pada keluarga Wang, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan hilang. Saat kabut berdarah menghilang, kaisar berbaju hitam menghilang dari dunia dalam sekejap. Tidak ada satupun dari dirinya yang tersisa, hanya hujan darah di tanah. Menstabilkan dirinya, Wang Lin melihat darah di tanah dan mengerutkan kening. Organisasi yang menghancurkan keluarga Wang sangatlah misterius. Setelah bertahun-tahun mencari, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Kali ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menangkap seseorang hidup-hidup untuk menanyakan situasinya, tetapi orang tersebut menghancurkan dirinya sendiri. Mereka tidak memberinya kesempatan sama sekali. Memikirkan hal ini, Wang Lin mau tidak mau merasa kasihan. Di saat yang sama, dia merasa agak berat. Organisasi ini, organisasi macam apa itu? Seberapa kuatnya? Apakah semua anggota begitu gila? Jika itu masalahnya, mereka akan menghadapi lawan yang sangat menakutkan. Tetua agung keluarga Luo telah meninggal, dan kaisar tahap enam telah meninggal. Dalam sekejap mata, dua prajurit kaisar tewas, yang membuat geng naga raksasa semakin runtuh. Terutama anggota yang dibawa oleh keluarga Luo, mereka benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka menutupi kepala mereka dan melarikan diri. Membunuh. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen berteriak tanpa emosi. Waktu untuk melakukan serangan balik yang hebat telah tiba. Yang perlu mereka lakukan adalah segera membersihkan rampasan kemenangan. Merasa. Menyaksikan pembantaian sepihak yang terjadi, para penonton di sekitarnya menghirup udara dingin. Awalnya, ketika mereka mendengar bahwa geng naga raksasa akan menimbulkan masalah bagi keluarga Wang, banyak orang yang masih mengkhawatirkan keluarga Wang. Bagaimanapun, geng naga raksasa memiliki kaisar prajurit tingkat tinggi, Jiu Wu Jiao. Pada saat yang sama, geng naga raksasa telah ada dan berkembang di kota Adosa selama puluhan tahun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wang, yang naik ketampu kekuasaan hanya dalam dua tahun. Banyak orang mengira kali ini, keluarga Wang akan mengalami musibah. Namun, situasi saat ini telah melampaui ekspektasi mereka. Ia berkembang ke arah yang sangat berbeda. Serangan balik keluarga Wang menyebabkan semua orang gemetar ketakutan dan shock. Dalam waktu singkat, dua prajurit kaisar telah terbunuh, dan tidak diketahui berapa banyak penggarap yang jatuh. Bahkan Jiu Wu Jiao, yang dikenal sebagai salah satu dari empat ahli hebat di kota Adosa, terpaksa mundur selangkah demi selangkah di bawah tekanan Wang Yan. Dia dikelilingi oleh bahaya, dan dia dipukuli dan dipukuli. Kematian dan kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu saja. Geng naga raksasa telah dikalahkan. Bagaimana ini tidak membuat orang menghela nafas? Huh, keluarga Wang benar-benar menakutkan. Tepat sekali, cek cek cek. Sepertinya geng naga raksasa akan dimusnahkan hari ini. Geng naga raksasa, kali ini mereka benar-benar hebat. Mereka menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Keluarga Wang sangat kuat. Wang Yan, Wang Chen, dan Wang Lin, ketiga pemimpin ini. Siapa di perbatasan utara yang dapat bersaing dengan mereka? Pembantaian? Pembantaian lagi. Berapa kali keluarga Wang dibantai? Saya tidak yakin. Pasukan asli di distrik barat semuanya dibantai. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Keluarga Wang sungguh kejam. Jika mereka tidak begitu kejam, mereka tidak akan berkembang ke tahap ini dalam waktu dua tahun. Mereka yang menyinggung keluarga Wang harus dibunuh. Keluarga Wang benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang berani menyinggung keluarga Wang. Distrik barat dan distrik utara pasti akan jatuh ke tangan keluarga Wang. Jika itu terjadi, keluarga Wang akan menjadi kekuatan terkuat di kota Dosa. Kekuatan mereka telah sepenuhnya melampaui keluarga Black Flame dan Blood Union. Iya, distrik barat adalah yang terkuat. Tidak diragukan lagi. Kemudian, melihat pemandangan di depan mereka, semua orang di kerumunan menghela nafas, terutama keluarga Wang, yang telah memulai pembantaian lagi. Mereka tidak peduli apakah mereka yang menyerah sudah menyerah atau belum. Hanya ada satu hal yang ingin mereka lakukan, dan itu adalah membunuh mereka semua. Adegan berdarah itu membuat perut banyak orang mual, dan hati mereka diliputi keterkejutan. Pembantaian lain yang dilakukan oleh keluarga Wang sekali lagi membunyikan alarm. Keluarga Wang bukanlah kekuatan yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Jika mereka ingin menyerang keluarga Wang, mereka harus bersiap untuk dimusnahkan sepenuhnya. Mereka harus bersiap untuk mati. 587 Ini adalah kebenaran dari pepatah. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Kalimat ini sangat cocok untuk tindakan keluarga Wang. Meskipun semua orang terkejut dengan pembantaian keluarga Wang, mereka tidak merasa jijik. Bagaimanapun, ini adalah benua langit yang mendalam, tempat kekuasaan yang kuat. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak ada yang mengira ada yang salah dengan hal itu. Pada saat yang sama, geng naga banjir raksasa telah berulang kali mengincar keluarga Wang, ingin memusnahkan keluarga Wang. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Terutama dalam setengah tahun terakhir, ketika Wang Chen tidak ada di sini, geng naga banjir raksasa memberikan tekanan pada keluarga Wang, sehingga menyulitkan keluarga Wang untuk maju. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Di antara kedua keluarga, pasti akan terjadi pertempuran, dan satu pihak pasti mati. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Hari ini, geng naga banjir raksasalah yang menyerang keluarga Wang. Oleh karena itu, serangan balik keluarga Wang masuk akal. Membunuh. Di medan perang, setelah membunuh tetua keluarga Luo yang hebat, Wang Chen meraung. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia berlari ke kerumunan. Energi senjata asal di tangannya meledak. Tiga gaya langit yang mendalam dan seni rahasia naga ilahi guntur ungu ditampilkan dengan gila-gilaan. Kemanapun dia pergi, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Anggota geng naga banjir raksasa berjatuhan satu demi satu. Ekspresi Wang Chen dingin tanpa rasa kasihan. Mereka yang menyinggung keluarga Wang harus mati. Dia telah mengatakan hal ini berkali-kali dalam dua tahun terakhir, tapi sepertinya banyak orang yang tidak mendengarkannya. Karena sudah seperti ini, dia akan menggunakan darah segar untuk memperingati kata-kata ini. Jadi bagaimana jika dia menggunakan darah segar untuk membuat kata-kata ini bersinar? Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang 10 ribu orang. Agar sebuah keluarga bisa bangkit, mereka harus menanggung ujian badai darah, dan terlebih lagi, mereka perlu menginjak banyak nyawa dan darah untuk mencapai puncak. Terutama di dunia seperti benua langit yang mendalam di mana yang kuat dihormati, keluarga yang tidak membunuh tidak akan pernah bisa menjadi keluarga yang kuat. Sebuah keluarga yang tidak membunuh tidak dapat menetapkan posisi mereka sebagai penguasa. Sebuah keluarga yang kuat tidak dapat mencapai posisi mereka saat ini tanpa menginjak tumpukan mayat dan lautan darah. Apalagi sekarang, keluarga Wang harus menjadi hegemon kota dosa. Mereka harus kembali ke puncaknya, mereka perlu menguasai perbatasan utara. Oleh karena itu, mereka tidak dapat hidup tanpa membunuh. Aku menyerah, jangan bunuh aku, ah ah ah, jangan bunuh aku, aku menyerah. Ah, maafkan aku, aku salah. Aku bersedia bergabung dengan keluarga Wang, aku. Jangan bunuh aku, kami menyerah. Masih ada beberapa lusin anggota geng naga banjir raksasa yang tersisa di tempat kejadian. Pada saat ini, di bawah pembantaian, mereka mulai meratap dan menangis dengan keras. Langit dipenuhi kabut darah, dan tanah dipenuhi mayat dan anggota tubuh yang berserakan. Darah telah menyatu menjadi aliran kecil, mengalir di medan perang yang berantakan. Para anggota geng naga banjir raksasa sangat ketakutan. Mereka tidak ingin melanjutkan pertempuran, mereka tidak ingin mati, mereka ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun, bagaimana keluarga Wang bisa memberi mereka kesempatan? Membunuh. Di hadapan orang seperti itu, hanya ada satu hal yang dapat mereka lakukan, dan hanya satu hal yang dapat mereka teriakan, yaitu membunuh. Huff, bocah nakal, sekarang kamu tahu cara memohon belas kasihan. Saat itu, keluarga Wang tidak punya alasan apapun dengan Anda. Anda menargetkan kami berkali-kali. Berapa banyak saudara yang telah hilang dari kita. Zhang Hu mendengus dingin menanggapi permintaan orang-orang ini. Anak nakal, mati, beruang hitam meraung keras. Tubuhnya, yang tidak kalah dengan Wang Yan, maju mundur, berlumuran darah musuh-musuhnya. Hahaha, bocah cilik, tinjukku mengaum. Ayo, biarkan tinjukku melayanimu dengan baik. Orang gila tertawa dengan arogan. Membunuh, membunuh, membunuh. Anggota keluarga Wang meraung keras, auman mereka seperti guntur. Udara dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan seluruh dunia tampak sangat serius. Sepuluh artis bela diri kekaisaran dari keluarga Wang, binatang tingkat artis bela diri kekaisaran dari Flaming Moon, dan Wang Chen, orang terkuat di bawah level artis bela diri kekaisaran, di bantai. Geng naga banjir raksasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Satu demi satu, orang-orang terjatuh, dan ratapan serta tangisan perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Ah, keluarga Wang, aku akan membunuh kalian semua. Naga banjir raksasa, yang dijebak erat oleh Wang Yan, meraung marah saat dia melihat bawahannya jatuh satu demi satu. Dia sudah gila, itu benar, dia benar-benar sudah gila. Ini semua adalah saudara yang telah melewati api dan air bersamanya. Orang-orang ini adalah anggota inti dari geng naga banjir raksasa. Sekarang setelah mereka semua jatuh, geng naga banjir raksasa benar-benar telah tamat. Nyala api yang mengjulang tinggi dari distrik utara memperjelas kepadanya bahwa distrik utara juga telah selesai. Kali ini, dia benar-benar dikalahkan. Bahkan bala bantuan yang dikirim oleh keluarga Luo dimusnahkan sepenuhnya. Mereka tidak punya harapan sama sekali. Semua ini menyebabkan naga banjir raksasa menjadi marah dan mengamuk. Huff, kamu mau kemana? Melihat naga banjir raksasa hendak melarikan diri, Wang Yan mendengus dingin dan tiba-tiba memblokir naga banjir raksasa yang hendak menyerbu ke dalam keluarga Wang. Bam, bam, bam. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, keterampilan bela diri kelas surga, tangan naga gila bayangan darah. Setiap telapak tangan dapat menyebabkan gelombang udara yang tak terbatas bergulung, dan setiap telapak tangan dapat memaksa naga banjir raksasa mundur, darah muncrat dari mulutnya. Setelah tujuh serangan telapak tangan berturut-turut, Wang Yan tiba-tiba berteriak, mati. Pada saat berikutnya, jurus paling kuat dari tangan naga gila bayangan darah, naga darah pemakan langit, dieksekusi. Tiba-tiba, seekor naga darah besar bangkit dari punggung Wang Yan dan meraung ke langit. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung saat ia berlari menuju naga raksasa itu. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar, naga darah langsung merobek jurus pertahanan ular raksasa itu, lalu mendekati tubuh ular raksasa itu. Ia membungkus ular itu dengan erat dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Ah! Ceritan yang menyayat hati terdengar terus-menerus. Pof! 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 Suara tembus yang dalam terus menyebar. Pof! Darah berceceran, dan kabut berdarah menyebar. Terjerat oleh naga darah, wajah naga banjir raksasa mulai berubah bentuk dan mulai merontah. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Pof! Pof! Ledakan teredam terdengar. Di bawah kekuatan tirani naga darah, armor Yuan sejati dari naga banjir raksasa terkoyak, pakaiannya pecah, dan kulitnya dengan cepat terpotong, berlumuran darah. Ah! Setelah raungan keras, naga darah itu tiba-tiba meledak di permukaan tubuh naga banjir raksasa. Pof! 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 Suara teredam terdengar satu demi satu, dan lubang kecil berdarah muncul di sekujur tubuh naga banjir raksasa, darah muncrat dengan deras. Ceritan itu berhenti tiba-tiba, dan naga banjir raksasa berdiri di sana dengan ekspresi ganas, tanpa perlawanan atau gerakan apapun. Kamu! Kamu! Seseorang akan membalaskan dendamku! Hahaha! Seseorang akan membalaskan dendamku! Wang Yan! Wang Chen! Keluarga Wang! Kalian semua akan mati! Kalian semua akan dikuburkan bersamaku! Seolah-olah itu adalah pancaran terakhir matahari terbenam, naga banjir raksasa memiliki senyuman pahit di wajahnya, terengah-engah, dan berkata dengan susah payah. Suara gemericik yang dalam terdengar dari tenggorokannya. Ketika naga darah itu benar-benar menghilang, dan ketika dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, jatuh ke tanah dengan suara keras, dan tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Naga banjir raksasa sudah mati! Ya Tuhan, naga banjir raksasa benar-benar mati! Salah satu dari empat yang terkuat di kota dosa, naga banjir raksasa, telah mati. Geng naga banjir raksasa benar-benar selesai kali ini, selesai sepenuhnya. Tepat sekali, cek cek cek, aku tidak menyangka geng naga banjir raksasa yang sombong itu akan hancur begitu saja. Keluarga Wang menghancurkan naga banjir raksasa, menghancurkan geng naga banjir raksasa. Huh, aku tidak mengira pembangkit tenaga listrik suatu generasi akan mati begitu saja. Mulai sekarang, distrik utara akan menjadi milik distrik barat. Keluarga Wang akan memonopoli setengah dari Sin City. Siapa yang berani melawan mereka? Iya, keluarga Wang, keluarga terkaya di Sin City pastinya adalah mereka. Melihat naga banjir raksasa telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupannya, para penonton di sekitarnya dipenuhi dengan emosi. Semua orang memandang geng naga banjir raksasa dengan desahan yang tiada taraf di wajah mereka. Bagaimanapun, geng naga banjir raksasa telah ada di kota dosa selama puluhan tahun. Sekarang setelah dihancurkan, orang-orang pasti akan menghela nafas. Pada saat yang sama, dia memandang anggota keluarga Wang dengan kewaspadaan dan kesedihan. Setiap generasi memiliki kejeniusannya masing-masing, dan masing-masing memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu selama ratusan tahun. Saat ini, ini adalah dunia keluarga Wang, dunia keluarga yang baru bangkit. Tak seorang pun di kota dosa dapat bersaing dengan mereka. Keluarga Black Flame tidak bisa melakukannya, begitu pula aliansi darah. Mungkin hanya ahli kota dosa nomor satu, leluhur tua kota dosa, yang bisa menekan mereka. Namun, jelas nenek moyang tidak akan melakukan itu. Hal ini membuat semua orang menghela nafas. Kota dosa telah benar-benar berubah. Geng naga banjir raksasa telah benar-benar menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Keluarga Wang, memang kuat, menarik, haha, menarik. Blue Devil, yang bersembunyi di sudut tersembunyi, menghela nafas emosional saat melihat adegan ini. Ayo kembali, semuanya sudah berakhir. Kirimkan hadiah ucapan selamat kepada keluarga Wang malam ini. Aliansi darahku harus menjaga hubungan baik dengan keluarga Wang. Lalu, Blue Devil melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pria parubaya di sampingnya untuk mengikutinya sambil menghela nafas. Ia, melihat pertarungan masih berlangsung, pria parubaya itu menjawab dengan suara yang dalam. Setelah kehilangan naga banjir raksasa dalam pertempuran terakhir, 20 hingga 30 anggota geng naga banjir raksasa yang tersisa sudah tidak berguna. Hanya kematian yang menunggu mereka. Pria parubaya itu mengerutkan kening ketika memikirkan tentang kekuatan keluarga Wang. Untungnya, aliansi darah tidak harus menguasai kota dosa. Mereka tidak memiliki niat untuk melakukannya, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wang. Keluarga Wang tidak akan mendapat masalah dengan mereka. Seperti yang diperkirakan pria parubaya itu, setelah naga banjir raksasa dibunuh oleh Wang Yan, geng naga banjir raksasa telah sepenuhnya tamat. 20 anggota yang tersisa dikejar oleh keluarga Wang dengan sekuat tenaga. Tak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri, dan tidak ada satupun yang selamat. Semuanya meninggal. Pertempuran telah usai, saat itulah anggota keluarga Wang menghela nafas panjang. Melihat pemandangan berdarah, medan perang yang berantakan, anggota badan patah dan tulang patah di mana-mana, darah yang menutupi tanah, dan bau darah yang meresap di udara, bahkan mereka tidak bisa menahan cemberut. Dalam pertempuran ini, geng naga banjir raksasa telah membawa lebih dari 100 orang. Selain anggota keluarga Luo, hampir 200 orang semuanya tewas. Bisa dikatakan ini adalah pembantaian yang sangat mengerikan. 588 Adapun siang kian kan, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Chen, Nak, saya akan membawa beberapa orang ke distrik utara untuk memberikan dukungan. He he, saya akan lihat apakah ada yang bisa saya bawa kembali. Ketika dia menyebutkan pergi ke distrik utara untuk membereskan situasi, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Dengan status geng naga banjir raksasa di kota nefas, mudah untuk membayangkan berapa banyak kekayaan yang telah mereka kumpulkan. Siang kian kan menggosok kedua tangannya saat matanya berbinar. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini masih sangat mencintai uang. Bos, aku akan pergi ke distrik utara juga. Hahaha, para bajingan di sana masih menungguku. Jangan khawatir, tinjuku tidak akan melepaskan mereka. Eksentrik pun semakin heboh. Setelah pertarungan hebat, dia merasakan darahnya mendidih dan setiap sel di tubuhnya bernyanyi. Wang Chen tidak menolak permintaan mereka untuk bertarung dan sedikit mengangguk. Kemudian, siang kian kan membawa eksentrik, 5 raja bela diri, dan 20 bela diri terhormat menuju distrik utara. Untuk berjaga-jaga, Wang Chen bahkan meminta Flaming Moon untuk pergi bersama mereka untuk memastikan tidak ada masalah. Adapun orang-orang lainnya, mereka mulai membereskan situasi. Saat pertempuran berakhir dan anggota keluarga Wang bergegas menuju distrik utara, kerumunan dipenuhi dengan emosi saat mereka berdiskusi satu sama lain. Geng naga banjir raksasa telah sepenuhnya menjadi sejarah dan sinonim yang sudah tidak ada lagi. Keluarga Wang telah menjadi kekuatan paling kuat di kota nefas. Semua ini membuat orang menghela nafas. Di saat yang sama, saat pertempuran berakhir, kerumunan mulai bubar. Tiba-tiba, pemandangan yang semula semarak menjadi sedikit dingin dan suram. Keluarga Wang, aku tidak menyangka mereka bisa melenyapkan naga banjir raksasa. Pada saat itu, di keluarga Black Flame di distrik timur, Li Tianco menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pemimpin klan, kalau begitu kita. Pemimpin klan, kekuatan keluarga Wang telah melampaui ekspektasi kami. Kami. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar keluarga Wang akan memperluas pengaruhnya ke distrik timur kita. Haruskah kita melanjutkan rencana kita? Selain Li Tianco, beberapa tetua klan api hitam segera memusatkan perhatian mereka pada Li Tianco saat mereka bertanya dengan sedikit khawatir. Sebagai salah satu dari tiga kekuatan utama kota nefas, kekuatan keluarga api hitam tidak perlu diragukan lagi. Dalam perkembangannya, distrik timur telah menjadi distrik paling berkembang di kota nefas. Kekuatan keluarga Black Flame mereka juga berada di tingkat pertama kota paling jahat. Tapi sekarang, kebangkitan keluarga Wang telah membuat satu-satunya keuntungan keluarga Black Flame hilang. Dalam hal kemakmuran, distrik barat telah berhasil menyusul distrik timur. Bahkan lebih baik dari distrik timur dan masih berkembang. Dalam hal kekuatan, keluarga Wang yang sebelumnya tidak mereka perhatikan telah berkembang pesat dan sekarang telah sepenuhnya melampaui mereka. Hal ini membuat keluarga Black Flame merasa sedikit tidak nyaman. Hal ini terutama terjadi ketika keluarga Wang, sebuah keluarga yang kuat, muncul pada saat kritis dalam rencana mereka, menyebabkan mereka menderita pukulan besar. N. Mendengar kata-kata orang yang lebih tua, alis Litian Chou berkerut. Mari kita kesampingkan rencananya untuk saat ini. Malam ini, kirim seseorang untuk mengirim hadiah kepada keluarga Wang dan bangun hubungan baik dengan keluarga Wang. Sekarang bukan waktunya kita bertindak. Tapi, ketika saatnya tiba, jejak cahaya melintas di mata Litian Chou dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman dingin. Titik-titik Setelah hampir seharian membersihkan, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya selesai membersihkan medan perang yang berantakan. Di distrik utara, api berhasil dipadamkan sebelum malam tiba. Kembali ke mansion, dengan bantuan KR, Zilan, dan Yosin Yan, keluarga Wang sudah berada di jalur yang benar dan mulai dengan cepat mengambil alih distrik utara. Ini bisa dikatakan sebagai seluruh pasukan yang bergerak keluar. Hahaha, bos, kami kembali. Tawa gembira datang dari luar pintu, menyebabkan Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Kembalinya Kuang Ren dan yang lainnya dari distrik utara berarti geng naga banjir raksasa telah hancur total. Ini berarti distrik utara telah menjadi wilayah besar lainnya bagi keluarga Wang. Hahaha, nak, kali ini kita mendapat penghasilan besar, hehehe. Kita mendapat penghasilan besar, lalu terdengar tawa gembira si yang kiankan. Konvoi besar perlahan tiba di depan rumah keluarga Wang. Segala jenis kotak, segala jenis barang berharga, dan segala jenis tanaman budidaya diangkut ke pintu depan rumah keluarga Wang. Kali ini, si yang kiankan bisa dikatakan mendapat untung besar dari penghancuran geng naga banjir raksasa. Dengan posisi asli geng naga banjir raksasa sebagai salah satu dari tiga kekuatan besar di kota nefas, dan kekayaan yang dikumpulkan oleh geng naga banjir raksasa selama beberapa dekade, dapat dibayangkan betapa kayanya hasil panen kali ini. Tak heran saat ini, mata si yang kiankan penuh bintang dan mulutnya hampir mencapai langit. Dengan sangat cepat, setelah mengatur agar keluarga Wang menyimpan barang-barang ini ke dalam ruang penyimpanan kosong dan menyimpannya di gudang, Wang Chen mengumpulkan sekelompok anggota inti di aula. Adapun Wang Yan dan Wang Lin, mereka secara alami juga ada di sana. Ketika masalah ini berakhir, mereka mulai merangkumnya. Mem, kurasa aku tidak perlu memperkenalkan diri. Ini bibiku, Wang Lin, dan kakak laki-lakiku, Wang Yan. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan kembali ke keluarga Wang. Wang. Kakak laki-laki dan bibi akan bertanggung jawab atas urusan masa depan. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen memandangi kerumunan yang lelah namun energi. Memimpin, dia mendorong Wang Yan dan Wang Lin ke meja depan. Kakak, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu yang memegang kendali, aku yakin. Hahaha, pantas saja kamu kakak, kamu terlalu kuat. Begitu suara Wang Chen turun, Kuang Ren langsung berteriak keras. Memikirkan kekuatan tempur Wang Yan yang mendominasi dan kekuatan Wang Lin saat ini, Kuang Ren yakin dari lubuk hatinya. Ini adalah prinsip dari benua langit yang mendalam. Kekuatan adalah raja. Batuk, batuk, batuk. Kuang Ren, bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Kakak, aku yakin olehmu. Mendengar gelar Kuang Ren, KR memutar matanya dan menatapnya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Adapun siang kiankan dan yang lainnya, mereka langsung mengabaikan kata-kata Kuang Ren. Wang Chen juga tampak tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kuang Ren selalu membuat orang merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kakak laki-laki, itu kakak laki-laki. Ada apa? Tidak, saya harus dipanggil apa lagi? Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Atau, Kuang Ren tidak peduli. Sebaliknya, dia memasang nada yang sangat serius dan bertanya. Kamu, KR tahu bahwa dia tidak bisa berbicara dengan orang seperti itu, jadi dia tidak repot-repot memperhatikan. Mem, Wang Yan, posisi kedua di papan peringkat harimau. Kakak laki-laki dari kepala keluarga, saya yakin orang seperti itu sedang memimpin kita. Beruang hitam di samping menunjukkan senyuman sederhana dan jujur dan berkata dengan cepat. Saya juga. Saya juga. Segera, anggota inti keluarga Wang dengan cepat mengutarakan pendapat mereka. Mereka memilih untuk menuruti keputusan Wang Chen dan tidak perlu banyak bertanya. Dengan pemahaman mereka tentang Wang Chen, mereka tahu bahwa jika Wang Chen membuat keputusan, tidak ada gunanya mereka menolak. Terlebih lagi, Wang Yan memang telah meyakinkan semua orang. Dia baru berusia 26 tahun dan baru akan memasuki usia 27 beberapa hari setelah tahun baru, namun dia sudah berada di posisi kedua di papan peringkat harimau dan telah membunuh artis bela diri kerajaan tingkat tinggi. Pakar seperti itu membuat semua orang percaya padanya. Selain itu, bahkan jika Wang Yan yang memimpin, Wang Chen masih menjadi patriark di hati mereka, dan itu sudah cukup. He he, Chen kecil, teruslah memimpin. Aku orang yang tidak sopan, aku tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Mendengarkan kata-kata semua orang, Wang Yan menunjukkan senyuman sederhana dan jujur, menggaruk kepalanya, dan menatap Wang Chen. Chen kecil, aku tidak tahu bagaimana melakukan hal-hal ini. Lebih baik kamu melakukannya. Aku hanya akan berdiri di samping dan melakukan hal-hal itu. Berbicara tentang ini, Wang Yan tampak sangat serius. Tapi, mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen hanya bisa sedikit mengernyit. Mem, Chen kecil, bibi sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana. Saya hanya ingin melihat keluarga Wang bangkit. Bibi akan melakukan apa yang bisa dilakukan, tetapi bibi tidak bisa melakukan hal semacam ini, dan Yan kecil tidak cocok untuk hal semacam ini. Terlebih lagi, jika waktunya tiba, dia akan terus berkultivasi dengan senior Dongfang dan boleh pergi dari sini. Anda akan tetap bertanggung jawab di sini. Saat Wang Chen hendak mengatakan sesuatu, Wang Lin menyelak kata-kata Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Datang ke keluarga Wang, dia di sini hanya untuk keluarga Wang. Dia hanya ingin melihat keluarga Wang membalas dendam, dia hanya ingin melihat keluarga Wang kembali ke puncaknya, dia hanya ingin membiarkan leluhur yang telah mengorbankan segalanya untuk keluarga Wang beristirahat dengan tenang. Itu sudah cukup, dia tidak tertarik pada kekuasaan. Mendengar kata-kata mereka dan melihat ekspresi mereka, sedikit kekecewaan muncul di wajah Wang Chen. Kakak laki-lakinya telah kehilangan banyak hal sejak dia masih muda. Jika keluarga Wang berkembang dengan lancar, sebagai anak tertua dari keluarga Wang, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi kandidat pertama yang menjadi kepala keluarga. Wang Chen hanya ingin menebus sebagian dari kehilangan kakak laki-lakinya. Namun, ia ditolak, sehingga tak terhindarkan ia sedikit kecewa. Baiklah, bos, karena kakak dan bibi sudah bicara, kamu bisa melanjutkan. Melihat ekspresi ragu-ragu Wang Chen, eksentrik berteriak keras. Dia tidak memiliki kesadaran sedikitpun. Siapa bibimu? Kataku, eksentrik, bisakah kamu berhenti menggosok wajahmu seolah-olah kamu adalah teman lama? Lagi pula, bibi Wang Lin belum mengizinkanmu memanggilnya seperti itu. K.R. terus menentang eksentrik. Dia sangat tidak puas dengan cara eksentrik yang sewenang-wenang dalam menanganinya. He he, apa bibi bilang dia tidak setuju? Lagi pula, bibi kakak juga bibiku. Ada apa? Tidak bisakah? Eksentrik dengan cepat membalas. Untuk sesaat, terdengar banyak tawa di dalam rumah. Meskipun kelompok anak muda dari keluarga Wang ini tidak memiliki nama keluarga yang sama dan tidak dapat dianggap sebagai anggota keluarga Wang yang sebenarnya, Wang Lin menemukan bahwa orang-orang ini sangat baik. Mereka sangat kompak dan memunculkan rasa kekeluargaan. Dia percaya bahwa dengan upaya orang-orang ini, keluarga Wang pasti akan maju. Dia merasa sedikit lebih terhibur. Tidak apa-apa, Wang Lin berkata sambil tersenyum. Huff, benar, bibi sudah mengatakan itu. Apalagi yang ingin kamu katakan, gadis kecil. Eksentrik bertanya dengan arogan setelah mendapat persetujuan Wang Lin. Baiklah, berhentilah berdebat. Kataku, nak, karena kakak laki-laki Wang Yan dan bibi sudah berkata begitu, kamu bisa terus menjadi kepala keluarga. He he, kamu semua adalah bagian dari keluarga Wang, jadi tidak perlu untuk membedakan begitu banyak. Siang Kian Kan menyela ke R dan berkata pada Wang Chen. Di bawah bujukan semua orang dan perkataan bibi serta kakak laki-lakinya, Wang Chen menghela nafas dan menyetujui masalah ini. He he, baiklah nak, biar ku ceritakan tentang hasil panen kita hari ini. Melihat Wang Chen setuju, masalah ini pun berakhir. Wang Yan dan Wang Lin telah berintegrasi ke dalam keluarga Wang dan menjadi anggota inti keluarga Wang. Kemudian, Siang Kian Kan tidak sabar untuk mengumumkan hasil panennya hari ini. 589 Nak, kita telah mendapatkan total 30 juta koin emas dan berbagai bahan obat berharga. Cukup bagi keluarga Wang kita untuk tidak perlu membeli bahan obat untuk budidaya selama 5 tahun ke depan. Ada juga berbagai macam barang berharga yang berjumlah setidaknya 20 juta koin emas. Hahaha, kali ini, kami benar-benar mendapat untung besar. Siang Kian Kan memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat sambil melihat anggota keluarga Wang masuk dan keluar Aula dan mengemasi barang-barang mereka. Kali ini, mereka memperoleh kekayaan lebih dari 50 juta. Termasuk sumber daya budidaya, nilai totalnya lebih dari 10 juta. Geng naga banjir raksasa bisa dikatakan telah menyumbang lebih dari 60 juta kepada klan Wang. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Tidak mengherankan jika tidak hanya Siang Kian Kan, bahkan KR dan yang lainnya pun tercengang saat mendengar berita tersebut. Geng naga banjir raksasa memang merupakan geng naga banjir raksasa, layak menjadi salah satu dari tiga kekuatan besar di kota Dosa. Bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu kekuatan besar di perbatasan utara. Jumlah kekayaan ini sangat menakutkan. Jumlah tersebut sebanding dengan setengah pendapatan tahunan kerajaan Tian Feng. Iya, sekarang geng naga banjir raksasa telah dihancurkan, kita perlu mengambil alih kendali perbatasan utara secepat mungkin. Kita perlu mengatur ulang dan memperluas jumlah kita. Kita tidak hanya ingin menjadi keluarga terbesar dan terkuat di kota Dosa, tujuan kita bukan hanya perbatasan utara. Kita harus menjadi lebih kuat, lebih kuat, dan lebih kuat. Wang Chen berkata sambil tersenyum saat dia merasakan kegembiraan semua orang. Tentu saja, haha, bos, kota Dosa menjadi gila. Semua orang membicarakan hal ini. He he, keluarga Wang kami memang pantas menjadi keluarga nomor satu. Cek cek cek, hanya dalam dua tahun, kita sudah berkembang hingga tahap ini. Hahaha, tentu saja kita tidak bisa membatasi diri kita hanya pada kota Dosa saja. Kita harus menjadi yang terkuat di perbatasan utara dan kemudian menyebar ke Benua Tengah. Tinjuku sudah mulai mengaum. Benua Tengah? Wahaha, jika waktunya tiba, aku akan memberitahu orang-orang tua itu bahwa pilihanku benar. Kuang Ren berteriak keras. Memikirkan perkataan para lelaki tua di keluarganya ketika dia kembali, serta halangan dan penghinaan mereka, eksentrik bisa dikatakan telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Itu sudah pasti. Huff, kita akan berdiri di puncak perbatasan utara. Jika waktunya tiba, mari kita lihat apa yang akan dikatakan oleh orang-orang tua itu. Anda ingin saya kembali, mustahil, K.R. mendengus. Sebagai anggota langsung ke Kaisaran Dali, bergabungnya K.R. dengan keluarga Wang tentu saja ditentang oleh keluarganya. Oleh karena itu, untuk membuktikan dirinya, K.R. harus segera menunjukkan kekuatan yang cukup untuk mengesankan keluarga. Benua Tengah, setelah mendengar kata-kata K.R. dan eksentrik, Wang Chen menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berkedip dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin keluarga Wang kita benar-benar bisa kembali ke Benua Tengah. Adapun bibi Wang Chen, Wang Lin, dia duduk di samping, memandang kekejauhan dengan sedikit harapan. Sayangnya suaranya terlalu lembut, begitu lembut sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya dengan jelas. Keluarga Wang, memikirkan tentang kejayaan keluarga Wang, Wang Lin menoleh untuk melihat Wang Chen sambil tersenyum. Saat itu, ketika dia diuji keturunan bela diri ilahi, semua orang di keluarga sangat bersemangat. Sayangnya, kandungan garis keturunannya terlalu rendah. Dia tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian itu seumur hidupnya, dan keluarga Wang ditakdirkan untuk tidak dapat mengembalikan kejayaannya sebelumnya. Namun, Wang Chen telah lahir. Kelahiran Wang Chen telah mengubah keluarga Wang sepenuhnya. Dengan garis darah bela diri ilahi yang murni dan warisan tradisi 10 ribu tahun, Wang Chen telah memberikan harapan dan harapan terbesar bagi keluarga Wang. Sayangnya, pengalaman buruk telah menyebabkan hilangnya keluarga Wang dan menghancurkan impian mereka. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang, keluarga Wang telah bangkit kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Wang Chen telah menunjukkan bakat luar biasa dan bakat garis keturunannya secara bertahap diaktifkan. Dia seharusnya bisa membawa keluarga kembali ke kejayaannya, bukan keluarga Zan di Provinsi Hong. Memikirkan keluarga ini, Wang Lin memiliki tatapan serius di matanya. Keluarga Wang pasti harus menghadapi keluarga ini cepat atau lambat. Memikirkan hal ini, dia menatap Wang Chen dengan tatapan serius di matanya. Mungkin, sekarang bukan waktunya memberitahu Wang Chen tentang hal ini. Beban ini terlalu berat untuk ditanggungnya. Yang dibutuhkan Wang Chen sekarang adalah meningkatkan kekuatannya, bukan memberinya beban yang begitu berat dan membiarkannya membawa terlalu banyak barang. Sekarang, musuh terbesar di depan mereka adalah organisasi misterius itu. Sedangkan untuk keluarga Luo, Wang Lin masih tidak mempedulikan mereka. Adapun organisasi misterius, hati Wang Lin tenggelam ketika dia memikirkan hal ini. Intuisi yang kuat memberitahunya bahwa organisasi ini terkait erat dengan daratan tengah. Oleh karena itu, ini sangat, sangat merepotkan. Keluarga, orang-orang dari Blood Union dan keluarga Black Flame meminta pertemuan. Saat mereka sedang berdiskusi di dalam ruangan, seorang anggota keluarga Wang dengan cepat memasuki aula dan melapor kepada Wang Chen. Keluarga Black Flame dan Blood Union mendengar bahwa kedua kekuatan ini telah mengirim orang ke sana, Wang Chen sedikit mengernyit. Kemudian, seolah-olah dia telah memahami sesuatu, dia mengungkapkan senyuman. He he, mereka di sini untuk mengantarkan Wang. Siang Kiankan juga cepat mengerti. Senyuman di wajahnya sangat berbahaya, sangat berbahaya. Segera, di bawah sinyal Wang Chen, orang-orang dari keluarga Black Flame dan Blood Union tiba di aula pada saat yang bersamaan. Keduanya saling memandang, jelas merasa sedikit canggung. Dapat dikatakan bahwa merupakan suatu kebetulan yang tak ada bandingannya ketika orang-orang dari keluarga Black Flame dan Blood Union bertemu saat ini. Patriar keluarga Wang, ini adalah hadiah dari pemimpin kami. Selamat kepada keluarga Wang karena telah menghancurkan geng naga raksasa dan menyatukan wilayah utara. Tria parubaya dari Blood Union dengan cepat memberikan hadiah itu dan berkata sambil tersenyum. Patriar keluarga Wang, ini adalah hadiah dari pemimpin kami. Selamat kepada keluarga Wang atas kebangkitan keluarga Wang. Keluarga Black Flame bersedia menjadi sekutu terbaik keluarga Wang. Orang-orang dari keluarga Black Flame tidak mau kalah dan segera memberikan hadiah tersebut. Kedua kado tersebut berbentuk kotak besar yang sepertinya cukup berat. Hal ini membuat alis siang kiankan terangkat kegirangan. Terima kasih, pemimpin serikat darah dan pemimpin keluarga Li atas niat baik kalian. Aku menghargainya, tapi kota Xin membutuhkan kedamaian. Aku harap kita bisa rukun. Wang Chen tidak menolak hadiah dari kedua keluarga. Dia secara alami tahu apa arti kedua hadiah ini. Sekarang keluarga Wang telah menjadi yang terkuat di kota Xin, kedua kekuatan itu tentu saja tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengan mereka. Kemudian, setelah berbasa-basi, mereka berdua pergi. Huff, dua rubah tua. Sekali lihat dan aku tahu mereka bukan orang baik. Saat kita dalam masalah, siapa yang tahu acara seperti apa yang mereka tonton. Sekarang mereka melihat kita kuat, mereka mencoba mengikat kita, takut kita akan melawan mereka. Huff, rubah tua yang licik. Ketika mereka berdua benar-benar menghilang dari pintu, ke air cemberut dan mendengus ketidakpuasan. Iya, mereka ingin menjalin hubungan baik dengan kita. Jelas sekali mereka bukan lawan kita sekarang. Sun Yifan juga perlahan menambahkan. Namun, Blood Union ini tidak buruk. Mereka telah membantu kami beberapa kali, terutama selama setengah tahun terakhir ketika pemimpin keluarga tidak ada. Jika tidak, kami tidak akan mencapai apa yang kami miliki saat ini di bawah tekanan geng naga banjir raksasa. Blood Union masih merupakan sesuatu yang bisa kita jalin hubungan baik. Sun Yifan menambahkan setelah merenung beberapa saat. Iya, Blood Union tidak buruk. Kata-kata Sun Yifan dengan cepat mendapat persetujuan semua orang. Memang benar, Blood Union telah merawat keluarga Wang dengan baik selama setengah tahun terakhir. Adapun keluarga Black Flame, keluarga ini tidak meninggalkan kesan baik pada siapapun. Ketika ada masalah, mereka akan duduk di gunung dan menyaksikan hari mau berkelahi. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, mereka akan berusaha menjalin hubungan baik. Keluarga seperti ini tentu saja tidak akan mendapat kesan baik dari siapapun. Sekarang kita baru saja stabil, masih banyak hal yang harus diselesaikan di Distrik Utara. Kita juga tidak punya cukup tenaga, jadi kita akan stabilkan sementara dengan mereka. Selebihnya, kita akan bicarakan itu nanti. Lagi pula, Nak, apa masih ada yang harus kamu lakukan? Sepertinya Anda berencana pergi ke keluarga Luo, bukan? Bagus sekali, kita bisa membawa beberapa orang bersama kita. Kami tidak punya tenaga untuk menghadapi keluarga Api Hitam. Jika mereka tidak mengganggu kami, kami tidak akan keberatan hidup bersama. Namun, jika mereka melakukan tindakan kecil atau mengancam kita, maka segera, siang kiankan berdiri dan perlahan berkata dengan suara dingin. Ya, itu bagus juga. Zilan menggema. Sekarang keluarga Wang berada di jalur yang benar, banyak hal menjadi rumit. Itu tidak sesederhana yang mereka kira sebelumnya. Ini juga merupakan perubahan pemikiran setelah sebuah keluarga menjadi lebih kuat. Bos, apakah kita akan pergi ke keluarga Luo? Hahaha, ajak aku ikut. Hehehe, aku ingin melihat orang seperti apa keluarga Luo itu. Hef, Tinjuku pasti akan menyambut mereka dengan baik. Kali ini, mereka masih ingin bersekutu dengan geng naga banjir raksasa untuk menghancurkan kita. Mari kita hancurkan mereka dengan baik. Benar, ada juga keluarga Han. Bos, bukankah masih ada orang yang belum kita bunuh? Mari kita kembali dan melihat apakah leluhur tua itu masih bisa menghentikan kita. Kami juga akan menghancurkan keluarga Han bersama-sama. Mendengar ada pertempuran, Kuang Ren langsung menjadi bersemangat dan berteriak keras. Di saat yang sama, keluarga Wang juga mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen. Hal ini terutama berlaku untuk anggota inti yang hadir. Mereka kurang lebih tahu apa yang terjadi pada Wang Chen dan keluarga Wang. Tentu saja, mereka tahu tentang kebencian antara keluarga Wang dan keluarga Luo. Tentu saja, mereka tahu bahwa Wang Chen sedang bersiap untuk pergi ke keluarga Luo ketika dia kembali ke kota dosa. Semua orang menunggu keputusan Wang Chen. Pada saat yang sama, Wang Yan juga diam-diam menatap Wang Chen saat ini, tetapi sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Dia tidak bisa melepaskan kebencian terhadap keluarga Wang. Faktanya, dia lebih membenci keluarga Luo daripada Wang Chen. Ketika dia memikirkan keluarga Luo dan organisasi misterius, matanya menjadi dingin. Di bawah tatapan semua orang, Wang Chen berpikir sejenak dan berkata perlahan, wilayah utara baru saja diselesaikan. Kami akan berangkat dalam beberapa hari. Saat ini, masih banyak hal yang harus diselesaikan di wilayah utara. Meskipun keluarga Black Flame dan Blood Union bersahabat, mereka tetap harus waspada terhadap mereka. Oleh karena itu, mereka memerlukan setidaknya beberapa hari untuk menstabilkan situasi sebelum dapat berangkat. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menambahkan, dalam lima hari, saya akan berangkat bersama kakak. Di saat yang sama, dia juga menunjuk Kuang Ren, Sun Yifan, Zhang Hu, dan Beruang Hitam untuk berangkat bersama. Adapun Wang Lin, Wang Chen tidak berencana membiarkannya berangkat bersamanya. Dia dan kakak laki-lakinya berhutang banyak pada bibinya. Sekarang, waktunya dia untuk tenang. Dia tidak ingin bibinya terus berkeliaran. Adapun soal balas dendam, dia dan kakak laki-lakinya sudah cukup untuk menanganinya. 590. Keluarga Luo, Organisasi Misterius. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkedip dingin. Ketika dia memikirkan Organisasi Misterius itu, ekspresinya menjadi sangat serius. Kekuatan Organisasi Misterius ini sepertinya berada di luar imajinasinya. Dari pertemuan mereka sebelumnya, dia tahu bahwa mereka sangat kuat dan menyembunyikan kekuatan mereka dengan baik. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan mengirimkan beberapa seniman bela diri ke Kaisaran. Pada abad pertengahan saja, mereka telah mengirimkan dua seniman bela diri ke Kaisaran. Sekarang, ada satu lagi. Kematian tiga seniman bela diri ke Kaisaran tampaknya tidak berdampak banyak pada mereka. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi agak tidak sedap dipandang. Masih ada musuh kuat yang menunggunya di depannya. Sebenarnya semuanya tidak berjalan semulus yang dia bayangkan. Kali ini, selain balas dendam, dia pergi ke keluarga Luo karena alasan penting lainnya. Dia ingin mendapatkan informasi tentang Organisasi Misterius ini dari keluarga Luo. Hahaha, bos, jangan khawatir. Aku akan menghancurkan mereka dengan kejam. Ketika orang gila mendengar kata-kata Wang Chen, dia berteriak dengan semangat. Dia sepertinya tidak menyadari apa yang dikhawatirkan Wang Chen saat ini. Ekspresinya yang bersemangat membuatnya tampak seperti dia tidak sabar untuk berangkat ke kota angin untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Luo. Pertemuan tersebut berlangsung selama satu jam penuh dan berakhir setelah semuanya disepakati. Keesokan harinya, keluarga Wang mulai berkembang dalam segala aspek. Di bawah kepemimpinan Siang Kiankan, Cheng Liang, dan lainnya, mereka mulai dengan cepat mengambil alih wilayah di distrik utara. Semuanya pindah, dan bisa dikatakan ramai dengan energi dan semangat. Di saat yang sama, Zilan dan KR juga tidak tinggal diam. Mereka mulai memperluas keluarga Wang. Setelah pengambil alihan distrik utara, keluarga Wang sudah kekurangan tenaga kerja. Mereka perlu mengisi kembali darah segar dan memperluas skalanya. Di bawah pengaruh keluarga Wang, Sin City menjadi gila. Berita tentang keluarga Wang yang menghancurkan geng naga banjir raksasa dan menjadi kekuatan nomor satu di kota Sin menyebar ke seluruh kota. Di saat yang sama, itu juga menyebar ke seluruh perbatasan utara. Pada saat ini, semua orang benar-benar merasakan kekuatan dan teror dari keluarga Wang dan keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang berbondong-bondong ke keluarga Wang, berharap untuk bergabung dengan keluarga Wang, yang sekarang tidak diragukan lagi merupakan keluarga nomor satu di kota Sin. Tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Bahkan ada beberapa ahli rilem kuasa kaisar yang ingin bergabung dengan mereka. Dalam waktu singkat, kediaman keluarga Wang dipenuhi pengunjung. Distrik bagian Barat telah sepenuhnya makmur, menggantikan distrik timur dan menjadi distrik paling makmur di kota Sin. Di bawah kerumunan seperti itu, untuk memilih orang, KR dan Zilan bisa dikatakan telah menghabiskan banyak usaha. Lagi pula, bukanlah tugas yang mudah untuk memilih dari begitu banyak orang untuk bergabung. Mereka perlu waspada terhadap orang-orang yang ingin memancing di perairan yang bermasalah, dan mereka juga perlu waspada terhadap mata-mata atau pengkhianat yang dikirim oleh kekuatan lain, serta beberapa orang dengan motif tersembunyi. Dalam keadaan seperti itu, kedua wanita itu sangat sibuk. Bahkan Liu Xinian dan Wang Lin tidak punya pilihan selain bergabung dan membantu pemeriksaan orang-orang ini. Pada saat yang sama, jaringan informasi yang dibangun oleh Siang Kiankan menunjukkan pengaruhnya yang besar. Saat ini, banyak orang dengan motif tersembunyi yang terungkap, yang bisa dianggap sebagai pendukung besar ekspansi ini. Tiga hari kemudian, Distrik Utara pada dasarnya diambil alih. Di bawah kekuatan keluarga Wang, keluarga api hitam dan persatuan darah dengan bijak memilih untuk tidak ikut campur. Geng Naga Banjir Raksasa dihancurkan, dan beberapa kekuatan di Distrik Utara yang awalnya berada di bawah Panji Geng Naga Banjir Raksasa juga dengan bijak memilih untuk tunduk kepada keluarga Wang, menjadi kekuatan bawahan keluarga Wang. Keluarga Wang berkembang menjadi keluarga kaya. Distrik Utara berhasil diterima. Segera, Siang Kiankan membawa Sun Yifan dan yang lainnya untuk memulai rekonstruksi. Puluhan juta koin emas yang tersapu dari Geng Naga Banjir Raksasa mulai mengalir deras ke Distrik Utara. Di bawah koneksi keluarga Wang, armada kendaraan serikat buru emas hitam terus mengalir ke kota Sin, membawa segala macam bahan dan barang. Distrik Utara mulai mengalami reorganisasi besar-besaran. Siang Kiankan masih menggunakan metode asli dalam mendirikan Distrik Barat dan memulai rekonstruksi besar-besaran. Meskipun rekonstruksi semacam ini memerlukan emas dalam jumlah besar sebagai pendukung pada tahap awal, pendapatan pada tahap selanjutnya cukup besar. Itu seperti Distrik Barat. Pada awalnya, puluhan juta koin emas terus-menerus dikucurkan, yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Namun, dua tahun kemudian, dalam waktu setengah tahun ini, mereka mulai meraup untung besar. Hampir seluruh dana yang diinvestasikan kembali, bahkan ada keuntungan. Keuntungan seperti ini membuat orang merasa gila. Terlebih lagi, seiring dengan perkembangan yang terus berlanjut. Keuntungan yang didapat akan semakin menakutkan. Model seperti ini membuat Siang Kiankan agak bangga. Rumah-rumah yang tersisa di Distrik Barat juga dilelang oleh Siang Kiankan, sehingga banyak orang di Distrik Utara pindah ke Distrik Barat untuk memberikan ruang untuk rekonstruksi. Dibandingkan dengan Distrik Asli di Barat, Distrik Utara jauh lebih makmur. Ini juga menghemat banyak usaha Siang Kiankan. Suntikan 30 juta koin emas pernah menyebabkan Distrik Utara tenggelam ke dalam lautan koin emas. Rekonstruksi berjalan lancar. Itu adalah pemandangan kemakmuran. Hal ini menyebabkan penduduk kota dosa menjadi gila. Semua orang merasa seolah-olah tersesat di bawah angin puyuh koin emas ini. Langit malam kota dosa tampak diselimuti cahaya kemasan. Larut malam, di halaman belakang keluarga Wang, Wang Chen menatap langit yang dalam dengan senyuman di wajahnya. Matanya bersinar karena tekat. Keluarga Wang, keluarga Wang telah kembali. Mereka mendaki menuju puncak perbatasan utara. Mereka berkembang selangkah demi selangkah menuju menjadi keluarga kaya di benua langit yang mendalam. Saat ini, Wang Chen berbalik dan memandang orang di belakangnya sambil tersenyum, kakak. Perkembangan keluarga Wang tidak buruk. Jika ayah melihat ini, dia pasti akan sangat senang. Melihat Wang Chen, Wang Yan mengungkapkan senyuman sederhana dan jujur. Ya, kami akan membuat sejarah. Perbatasan utara tidak hanya akan menjadi tujuan keluarga Wang kami. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan melihat ke langit di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, besok, kita akan berangkat ke kota angin. Pada saat ini, matanya bersinar dengan sedikit keseriusan. Dia tidak akan pernah melupakan malam itu enam tahun lalu. Salju tebal berputar-putar di udara. Di atas tumpukan salju, nyala api berkobar. Darah keluarga Wang mewarnai salju putih bersih menjadi merah. Adegan itu terukir di hatinya. Kota Tian Feng, mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen sedikit terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam dan menganggup dengan berat. Tempat yang memenuhi mereka dengan kenangan dan kesedihan, tempat yang kini dipenuhi kebencian, setelah hampir tujuh tahun, mereka akhirnya kembali. Sudah waktunya permusuhan keluarga Wang kita berakhir. Wang Chen berkata setelah beberapa saat. Kebencian. Jalan masih panjang. Keluarga Luo hanyalah permulaan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan menatap Wang Chen dengan penuh arti. Banyak hal yang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Chen kecil, jalan kita masih panjang. Jalan menuju perbatasan utara juga tidak mudah. Keluarga Luo hanyalah apa yang kita lihat di permukaan. Di belakang mereka, masih ada organisasi misterius dan sekte itu. Tak satupun dari masalah tersebut merupakan sesuatu yang dapat kita tangani dengan mudah. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Beberapa hal tidak dapat dicapai dalam satu batasan. Jika Anda dapat mencapainya dalam satu batasan, itu semua hanya ilusi. Banyak hal memerlukan jalan memutar untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, banyak hal yang harus dilakukan selangkah demi selangkah. Ingat, tidak ada yang namanya mencapai satu batasan saja. Itu selalu merupakan akumulasi dari hal-hal kecil yang tak terhitung jumlahnya. Keras kepala akan menyebabkan kegagalan. Menekan ke depan secara membabi buta tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Oleh karena itu, terkadang, meskipun Anda harus menanggung penghinaan, Anda harus belajar berputar-putar. Meskipun laki-laki dari keluarga Wang tidak pernah menundukkan kepala, mereka juga harus belajar untuk bertahan. Banyak hal, jika Anda mengambil langkah mundur, Anda akan dapat melihat lebih banyak hal dan melihat lebih jelas. Jika satu langkah saja tidak cukup, maka ambillah satu langkah mundur. Apa salahnya mengambil sepuluh langkah? Sampai Anda bisa melihat semuanya dengan jelas, itu sudah cukup. Hanya dengan melihat keseluruhan gambar Anda dapat mengontrolnya. Inilah kekuranganmu sekarang. Melihat Wang Chen, Wang Yan berkata dengan tenang. Pada saat ini, Wang Yan tampak linglung, seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar perkataan kakak laki-lakinya, tubuh Wang Chen sedikit gemetar dan sedikit keheranan muncul di wajahnya. Wang Chen sangat jelas bahwa semua orang melihat kakak laki-lakinya sebagai orang bodoh. Namun, terlalu sedikit orang yang tahu bahwa Wang Yan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Namun, ketika seseorang sudah tumbuh sampai batas tertentu, mereka akan kehilangan minat bermain-main dengan anak-anak. Wang Chen tahu bahwa kata-kata kakak laki-lakinya memberitahunya bahwa organisasi dan sekte di belakang keluarga Luo sangat kuat. Dia pasti menemukan beberapa petunjuk, itulah sebabnya dia mengatakan itu. Selain itu, Wang Yan tahu bahwa meskipun keluarga Wang saat ini berusaha sekuat tenaga, mereka tetap tidak akan mampu melawan keberadaan itu. Oleh karena itu, bertahan sejenak akan membawa kedamaian, dan mundur selangkah akan membawa kedamaian. Apa yang Wang Yan ingin Wang Chen lakukan adalah bertahan untuk sementara waktu. Kali ini, mereka hanya perlu mencapai level keluarga Luo. Dua kekuatan di belakang mereka bukanlah bidak catur yang seharusnya mereka gunakan sekarang, dan mereka juga tidak mampu mengendalikan situasi. Mereka perlu menghemat energi dan bertarung secara tidak langsung. Hanya dengan mengendalikan seluruh situasi barulah mereka bisa menang. Mendengar kata-kata kakaknya, Wang Chen diliputi emosi. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Hanya saja dia sudah terlalu lama menahan kebencian terhadap keluarganya, dan dia agak tidak bisa mengendalikannya. Jika bukan karena perkataan kakak laki-lakinya, dia yakin Wang Chen tidak akan menolak untuk menghadapi organisasi misterius itu secara langsung, bukan? Pada saat ini, kalimat yang diucapkan kakak laki-lakinya saat itu terus berputar-putar di benak Wang Chen. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen merasa tercerahkan, dan dia langsung menjadi berpikiran jernih. Kata-kata Wang Yan menyebabkan keringat dingin mengucur di sekujur tubuh Wang Chen. Memang benar, dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh organisasi misterius itu, keluarga Wang saat ini tidak akan mampu melawan. Terima kasih telah menonton!